Bapak-Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang di acara IAB Talks. Pada hari ini, Minggu 20 September 2020, yang mengambil tema Satu Jam Bersama Ahmad Siddiq Badruddin, BSCHE MBA. Beliau adalah Manajemen Direktur PT. Bang Mandiri, Ketua Dewan Bakar IAB, dan alumni dari University of Texas at Austin, USA. Acara IAB Talk malam ini hadir pada kesempatan yang sangat spesial, di mana kita akan mendengarkan bersama kiprah seorang Ahmad Siddiq Badruddin yang akan kita bagi dalam tiga sesi interview. Yang pertama, sesi pada waktu masa mudanya, waktu perkulian di negeri Pamansam. Kemudian sesi yang kedua merupakan sesi akumulasi pengalaman global dan kahlian manajemen di perusahaan multinasional, dan sesi yang terakhir yaitu sesi pengambilan keputusan dan manajemen style di lingkungan perbankan nasional. Setelah itu, acara nanti akan ditutup oleh kursi yang rimangnya, Ketua Dewan Bakar IAB, Bapak Agus Panasukri, PSD. Bapak-Ibu yang terhormat, acara IAB Talk malam ini bisa diakses melalui Zoom meeting, dan juga dapat diakses melalui live on YouTube di IAB Channel. Selain itu, dapat juga diakses melalui Akses IAB Talk non-video conference melalui live streaming, audio video, dan live chat dari channel IAB di aplikasi Suara dengan tautan http.2-1link.to-suarapi. Baiklah, Bapak-Ibu yang saya hormati, mari kita sambut bersama, sambutan dari host kita, Ketua Umum IAB, Bapak Bimo Sasongko. Kami persilahkan, Pak Bimo. Terima kasih, Pak Somboko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dan live chat dari channel IAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama pada hari yang berbahagia ini, di minggu malam yang sangat membahagiakan, kita kembali lagi, IAB Talk mengudara. Kali ini tentu saja sangat spesial, dan juga memang formatnya juga sangat spesial. Hari ini saya Ketua Umum, mewakili hampir ribuan alumni Habibie, mengundang tamu khusus undangan spesial, Bapak Ahmad Siddiq Badderuddin. Suatu kehormatan, beliau bisa hadir di sini, dan bisa memberikan pencahan kepada kita semua di berbagai aspek kehidupan. Nah, kali ini memang formatnya agak berbeda. Kita ingin agar suasananya santai, namun juga serius. Jadi memang saya mengerahkan tiga moderator utama unggulan. Jadi Pak Siddiq, untuk menghadapi Pak Siddiq ini, Direktur Bapak Mandiri, kita mengerahkan tiga moderator utama IAB. Satu, Ibu Grace. Dua, Pak Adi Junjunan. Tiga, Pak Oni Bintoro, Ketua Dewan Pengawas. Dan kita tidak tanggung-tanggung mengerahkan penanggap hampir sembilan orang dari pengurus pusat dan Dewan Pakar IAB. Kedengeran ini ya Pak Sumbogo ya? Suara saya. Iya, kedengeran dengan baik. Jadi demikian Pak Siddiq. Semoga ini menjadi diskusi yang menarik. Waktunya sebetulnya satu jam. Namun tergantung kondisi, suasana. Semoga Pak Siddiq waktunya juga bebas. Sehingga kalau bisa molor sedikit, 15 menit, 30 menit, atau satu jam, mohon ditoleransi. Karena antusiasmenya sangat tinggi. Karena di IAB ini biasanya hubungannya dengan sains dan teknologi. Sekarang saya mengikut sertakan dan mengajak Pak Siddiq untuk memberikan suasana baru di hadapan lingkungan para ilmuwan-ilmuwan IAB ini. Ini menjadi suatu trendsetter baru di IAB ini. Mungkin itu dari saya. semoga Pak Siddiq dan Bang Mandiri bisa terus menjalin kerjasama intens dengan IAB dan anak-anak intelektual Habibie. Dan sebagai informasi, saya ingin menyampaikan bahwa semenjak IAB Talk menggaung di era COVID ini, di bulan Maret-April, itu follower, subscriber IAB sudah mencapai 3.000. Dari yang sebelumnya hanya 400, IDOL sekarang mencapai 3.000 dalam hitungan 6 bulan. Jadi, kita ini salah satu organisasi intelektual yang sangat aktif, dinamis, untuk terus melakukan curah gagasan di kondisi pandemik ini melalui acara IAB Talk. Jadi, tentu saya dukungan para narasumber, moderator, MC, dan juga teman-teman audien semua sangat membantu menggaungnya suara-suara IAB di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pengambilan keputusan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Ahmad Siddiq atas kehadirannya. Luar biasa, saya senang Pak Siddiq bisa hadir di sini. Masih tetap fit, awet muda. Saya lihat di IG, masih main sepeda, lari. Biasanya ini lulusan Amerika ini. Longhorn ya, Pak Siddiq ya. Longhorn ya. Tukan IG sih ya, Longhorn ya. Oke, itu sudah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bimo. Selanjutnya kita masuki sesi interview yang pertama, Masa Muda FFS dan Kuliah di Negeri Paman Sam dengan interviewer dan moderatornya adalah Grace Sabandar. Silahkan, Mbak Grace. Terima kasih Pak. Saya berterima kasih nih, karena sudah diundang oleh IABI untuk ikut lagi menjadi salah satu moderator dalam special interview yang katanya ini adalah yang pertama dengan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ahmad Siddiq Badruddin, selaku Director of Risk Management PT Bank Mandiri Persero TBK. Selamat malam sekali lagi untuk Bapak Siddiq. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan kami. Sebelum kita lanjut ke pembicaraan yang lebih serius, kita pengen tahu ini sosok dari Pak Siddiq. Bapak kalau tidak salah kan sejak SMA sudah mulai gaulnya internasional, yaitu dengan mengikuti AFS. Bisa nggak Bapak ceritakan gimana itu Bapak ketika mengikuti atau punya keinginan untuk mengikuti AFS tersebut? Terima kasih Bu Grace dan Pak Bimo, Bapak-Ibu semua dari Yabi. Merupakan suatu kehormatan buat saya diundang di acara ini. Semoga informasi yang saya sharing itu bisa bermanfaat. Cuma mungkin saya kira banyak yang lebih hebat dari saya di sini. Jadi saya ingin sharing sedikit mengenai life experiences. mungkin dimulai dari seperti Bu Grace sampaikan, saya ikut program pertukaran pelajar AFS waktu lulus SMA. Jadi memang the big influencer untuk AFS itu ayah saya. Jadi ayah saya juga dulu, kalau nggak salah tahun 62-63, 61-62 kalau nggak salah ikut program AFS. Jadi Amerika Serikat, itu salah satu yang mungkin angkatan yang pertama kali waktu itu. Satu tahun, tinggal di keluarga Amerika Serikat dan it made a very big impact to his life sampai sekarang. Jadi memang dari kecil saya sudah melihat wah ini banyak sekali manfaatnya untuk ayah saya. Jadi memang dari kecil saya ingin program ini juga. Oke. Jadi waktu itu ke negara mana Pak? Waktu itu saya di Amerika Serikat, di Massachusetts, di kota kecil di bagian barat dari State Massachusetts, namanya Shelburne Falls, itu mungkin penduduknya satu tahun itu 500 orang. Saat itu Bapak sudah lulus SMA, baru ikutan atau masih di SMA? Kebetulan pada saat itu, biasanya dulu sebelum angkatan saya, yang berangkat itu kelas 2 SMA, jadi kembali satu lagi. Kemudian waktu itu ada perubahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan bahwa harus berangkatnya setelah lulus SMA. Oh oke. Jadi Bapak yang lulus SMA-nya ya? Betul. Oke. Jadi saya tinggal satu tahun lah di keluarga Amerika Serikat. Saat itu Pak, kan Bapak tinggal di satu keluarga Amerika. Kira-kira di usia yang masih belasan tahun, tinggal di keluarga Amerika, itu kira-kira apa Pak? Yang Bapak lihat sebagai perbedaan yang sangat beda banget gitu, yang Bapak rasakan dibandingkan dengan anak-anak muda di sini gitu. Ya. Jadi kalau di sana mungkin yang saya lihat adalah bahwa hubungan antara anggota keluarga, terutama dengan orang tua itu, jauh lebih egaliter lah dibandingkan di Indonesia. Sehingga setiap anggota keluarga bisa mengumpulkan pendapatnya, bahkan my brother and sister itu panggil orang tuanya nama-nama first name-nya gitu. Oh, wow. Ya. Dan bagi mereka itu bukan sesuatu yang tidak respek atau kurang ajar gitu, justru kedekatan gitu ya. Jadi dari sejak kecil mereka diajak untuk berbicara seperti orang dewasa, untuk merisim, untuk diskusi gitu ya. Mungkin dengan budaya di Indonesia gitu. Oke. Baik. Tadi kalau Bapak sendiri ketika sama keluarga, kan Bapak melihat keluarga Amerika itu berbeda. Bagaimana dengan ketika Bapak bergaul dengan di luar keluarga tersebut? Ya. Kebetulan, karena itu kota kecil gitu ya. Dan di kota kecil tersebut, sebelum saya datang, belum ada orang non-American citizen yang datang ke kota tersebut, ke desa tersebut. Jadi Bapak agak makhluk asing gitu ya Pak. Jadi banyak sebagai apa ya, selebriti di sana waktu. Oh, wow. Dianggap barang yang unik gitu ya. Saya juga sebagian besar tidak pernah tahu di mana Indonesia itu. Jadi saya tuh selama di sana satu tahun boleh dibilang setiap diundang dari satu keluarga ke keluarga lain. Oh, oke. Serius mengenai Indonesia gitu ya. Betul. Dan karena penduduknya sedikit, semuanya mengenai, semuanya mengenai semua orang gitu ya. Ini anaknya siapa, temannya siapa, segala macam. Jadi, apa ya, saya sih merasa sangat diperlakukan, sangat spesial. Dan pada saat tidak ada apa ya, diskriminasi ataupun segala yang terjadi setelah 9-11. Jadi benar-benar komunitas. gitu. Iya. Oke. Baik Pak, setelah Bapak mengikuti program IFS itu, mungkin sekitar satu tahun ya Pak ya, kemudian Bapak balik lagi ke Jakarta atau langsung melanjutkan kuliah di sana? Jadi sebenarnya sebelum berangkat IFS itu, saya sudah diterima di UI waktu itu. Oh, oke. Pusat teknik metalurgi. Kemudian, waktu itu, waktu, dengan, apa, janji bahwa nanti setelah kembali dari IFS, Indonesia bisa masuk kembali, jadi cuti satu tahun. Oke. Tetapi waktu kita di sana, kebijakannya dirubah. Bahwa, apa namanya, tidak, kalau mau ambil lagi, mesti pulang lebih cepat. Akhirnya saya bilang, wah, saya justru lagi senang-senangnya ikut program tersebut. Akhirnya, ini, sistem education di Amerika Serikat itu luar biasa bagus saat itu. Betul, betul. Di high school-nya pun saya bilang, wah, ini beda banget. Akhirnya saya memutuskan untuk apply ke universitas waktu saya di keluarga tersebut. Sehingga, setelah satu tahun selesai, saya kembali ke Indonesia. Dua bulan untuk mengurus visa dan lain-lain, saya kembali lagi. Gitu ya. Oke. Itu sudah di University of Texas? Betul. Akhirnya, saya ke University of Texas. Jadi, itu saya bilang, wah, saya sudah tinggal di bagian di bagian desa kawasan Amerika. Gitu ya. Saya ingin mencoba tinggal di bagian desa kawasan Amerika. Dan kemudian, wah, ini di jumlah sardai itu merupakan area yang sangat berbeda. Dan akhirnya saya memutuskan ke sana. Oke. Waktu memilih jurusan, itu apakah Bapak sudah sudah memikirkan bahwa nanti itu saya pengen jadi ini, makanya saya ambil jurusan ini? Atau ambil aja dulu deh, nanti gimana nanti profesinya. Jadi memang saya dari kecil itu ingin menjadi engineer. Itu cita-cita dari kecil. Dan kebetulan dari SD sampai SMA, nilai-nilai rapot saya untuk science, math itu selalu jauh lebih bagus pada pelajaran-pelajaran ilmu sosial. Dan di antara semua pelajaran tersebut, yang paling saya suka adalah kimia, chemistry. Jadi saya pikir, oke saya ingin menjadi engineer, karena chemistry ya sudah otomatisnya chemical engineer waktu itu. Tapi waktu itu cita-citanya ingin bekerja di oil company atau chemical company. Cita memang ke situ, jadi cocok lah. Jadi memang cocok dengan yang dicita-citakan saat itu gitu ya Pak ya. Nah, ketika akhirnya Bapak ke sana, melanjutkan kuliah, artinya Bapak kan nggak pernah nih merasakan perkuliahan di Indonesia. Ya kan Pak? Dan kemudian melanjutkan kuliah itu langsung di Amerika. Kira-kira karena Bapak udah satu tahun nih di sana kan ya sebelumnya gitu ya, waktu AFS. Kemudian pindah ke sana, dan model perkuliahannya itu kan beda jauh dengan model perkuliahan di Indonesia. Meskipun Bapak belum pernah gitu ya, mengikuti itu. Tapi ketika Bapak menjadi salah satu mahasiswa di sana, apa sih Pak yang Bapak rasakan atau Bapak bersyukur Bapak menjadi bagian dari satu sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat? Oke. Kebetulan Mbak Grace, sebelum saya berangkat AFS itu saya sempat kuliah sekitar tiga bulanan di UI gitu ya. Oh oke, jadi pernah ya? Proses apa, waktu itu ada program-program Pancasila itu tuh, saya pernah ikut gitu. Tapi yang saya artinya suka waktu di sana itu adalah pertama, the ability to choose atau to pick courses yang memang kita suka gitu. Ada beberapa requirement, tapi on top of that, elective coursesnya tuh banyak sekali, dan saya bisa pilih dari berbagai macam colleges, ada pernah ambil satu kelas filosofi, kelas sastra, kelas musik gitu ya. Dan itu saya benar-benar membuat program pembelajaran itu lebih holistik gitu. Jadi bukan hanya kursus di engineering school, tapi juga di mana-mana. Nah, kemudian juga yang saya suka adalah, most of the classes size-nya small gitu. Jadi benar-benar interaksi dengan dosen-dosennya tuh, profesornya cukup intens, gitu ya. Itu berbicara dua-bicara di setiap latihan, kemudian para dosennya tersebut sangat terbicara di dalam waktu ofis-nya mereka, gitu ya. Jadi mereka benar-benar berpikir untuk membantu pelajaran full time. Jadi sebenarnya sih nggak ada alasan kalau mahasiswa itu tidak berhasil karena dosennya membuat mereka terbicara untuk membantu mahasiswanya. Dan kemudian yang saya terima kasih adalah, terutama di University of Texas adalah availability of the resources, library-nya itu benar-benar enjoyable. Jadi saya spend most of my time belajar di library karena benar menyenangkan, gitu ya. Kemudian mereka juga di Amerika itu put a lot of resources untuk kegiatan di luar belajar. Seperti berbagai macam clubs itu ada for any interest. Bapak ambil apa tuh, Pak, waktu itu? Pernah ikutan apa? Saya ikutan ada cooking club, Asian club, club mengenai motor, running club, segala macam lah, gitu saya cobain, gitu ya, karena nggak ada komitmen juga. Jadi, dan itu saya pakai sebagai sarana untuk networking cari teman, gitu ya. Di luar dari komunitas dari engineering. Jadi, mungkin saya enjoy banget, gitu. Nah, itu tadi Bapak waktu di IFS kan katanya di kota kecil. Kemudian sekarang menjadi kota besar, gitu ya, Pak, ya. Itu apa yang Bapak lihat bergaul di, sama-sama di negara maju, Amerika Serikat, tetapi tadinya di kota kecil, kemudian di kota besar. Apakah ada, Pak? Karena di sana kan pastinya lebih banyak budaya yang berbeda, gitu, Pak. Kira-kira apa yang Bapak temukan berbeda dari waktu Bapak di kota kecil? Ya. Mungkin di kota kecil itu adalah, itu adalah, apa ya, uniform culture, gitu. Artinya ini adalah very small, very wide community dengan values yang sangat konservatif, gitu ya. Dan semuanya ya conform to that kind of social values di kota tersebut, gitu ya. Terus saya pindah ke Austin, it's a, universitasnya aja waktu itu 30 ribu students-nya, saat itu. Dan students-nya itu datang dari segala macam states di US, gitu ya. Very diverse, dan dari luar negeri juga banyak, so it's a very, apa ya, sangat berbeda, karena it's a very, boleh dibilang, liberal campus, ya. To accommodate every walks of life and different socio-economics, dari mulai yang keluarga paling miskin di Amerika, sampai yang keluarga paling kaya, ada di situ. Ya. Putih, Latino, apa ya, Chinese, segala macam ada di situ. Yang membuat saya juga belajar banyak bahwa, oke, people come from different backgrounds to study, gitu ya. Ya, some will bring in, apa ya, good values for me to study, some mungkin nggak cocok dengan saya, but how do I handle those situations? Jadi saya banyak belajar bagaimana artinya still being able to socialize, berteman dengan berbagai macam orang yang mungkin background-nya berbeda, values-nya berbeda, gitu ya. And have very different, apa ya, beliefs ataupun norms, gitu ya. Yang dulu ini kita pikir, wah ini sesuatu yang jelek, gitu ya. Ya. Ternyata, once you understand the background, ternyata, oke, nah kenapa dia begitu, kenapa ada ini, gitu ya. Nah, itu mungkin yang saya value a lot, bahwa differences atau diversity tersebut membuat cara berpikir kita juga berubah, gitu. Oke, terima kasih Pak Sidik, udah ini ya, apa, kasih tahu kita bagaimana pengalamannya sejak usia belasan tahun terekspos dengan berbagai budaya ketika memulai program ASS dan kemudian melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Saat ini kita akan mendapatkan penanggap. Yang pertama saya berikan kepada Bapak Kuncoro Pinardi, Sekjen Iabi. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu Grace dan Pak Sidik. Perkenalkan saya Kuncoro dari Sekjen Iabi. Mungkin yang menjadi pertanyaan atau bunda gulana, adakah perbedaan mendasar budaya ketika kita sudah belajar puluhan tahun di luar, kemudian di Indonesia kita harus menghadapi hal yang sangat berbeda dalam struktur organisasi, bagian menyikapi perbedaan. Kira-kira ada nggak tips dan triks dari Bapak sehingga kita bisa semua, baik yang bekerja dan tinggal di Indonesia, dan kami semua yang pernah tinggal di ruangan ini, bisa mendapat jembatan yang sama menuju Indonesia lebih maju. Mungkin itu saya kira-kira ya. Baik. Baik, silahkan langsung saja Pak Sidik. Baik. Ya, mungkin saya bekerja sekolah 7 tahun termasuk SMA di luar negeri, kemudian bekerja 17 tahun di luar negeri, kemudian kembali. Yang mungkin perbedaan paling mendasar adalah mengenai komunikasi atau budaya bagaimana kita bisa secara terbuka, berdiskusi, very straightforward, open discussion, bilang saya Anda salah, saya betul, Anda betul, saya salah, gitu ya. Dengan tujuan untuk mencari solusi yang terbaik, gitu ya, tanpa ada rasa ketersinggungan atau sensitif, gitu ya. Nah, kalau di luar negeri atau di Amerika terutama, gitu ya, itu sudah biasa kita berdebat, berargu, berdiskusi, ya. Bahkan kadang-kadang quite a heated discussion, akan tetapi there's nothing personal, gitu, ya kan. Setelah meeting selesai pun, oh, udah lupa, udah biasa lagi, gitu ya. Hal-hal itu menurut saya mungkin budaya di Indonesia yang agak berbeda, belum semua, apa namanya, ya artinya stakeholders ataupun dalam perusahaan itu, budaya tersebut bisa dijalankan dengan baik tanpa, jadi selalu ada ya, kadang-kadang menurut saya beating around the bush, gitu ya, atau tidak mau disclose if there is a problem, karena nanti mungkin ada yang marah, gitu ya. Nah, those things yang menurut saya mungkin, we are on our way, ke sana, gitu, untuk mencari solusi yang terbaik, akan tetapi itu salah satu perbedaan yang mendasar, gitu. Terutama in a kapitalistic society di US, gitu ya, di mana di dalam satu perusahaan pun itu sangat egaliter, bahkan tidak ada panggilan mister, misis, bapak, ibu, gitu. Yang paling benar manggil CEO-nya juga by first name, tapi itu bukan berat-berat, kurang ajar, gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya itu Pak Kuncoroh yang menurut saya, kalau misalnya, dan itu memang mungkin satu budaya yang cocok untuk di sana, di sini belum tentu cocok juga, tapi itu salah satu perbedaan yang menurut kita, bagaimana kita nggak harus sampai sana, tapi tetap ada proses exchange of opinions, ya, keuntungan tujuan untuk mencari solusi yang terbaik, rather than kompromis, gitu ya, supaya, to accommodate everybody's opinion, ya, akan tetapi, then we may come to an agreement to get the lowest common denominator, which may not be optimal, gitu. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Sidik. Yang kemudian sebagai penanggap, kedua adalah Bapak Salim Mustafa sebagai wasat Jen Iabi. Ya, terima kasih, Bu Kris. Selamat malam, Pak Sidik. Selamat malam semuanya. Saya juga mengalami hal yang mirip, ya, pada waktu saya pertama kali ditempatkan di kota Matsuyama, di Provinsi Ehimi, Pulau Shikoku, Jepang, ya. Pada tahun 92, pada waktu itu, mahasiswa asing yang ada di situ, mayoriti adalah dari Malaysia dan dari Indonesia. Dan orang asing itu masih sangat sedikit sekali, ya. Jadi, kalau saya pada waktu itu pergi perjalanan, ya, naik, kalau di sana adanya tram, ya, naik tram itu seolah-olah saya dilihat sebagai ini, ya, orang yang turun dari planet asing, ya. Karena sangat sedikitnya orang asing di situ. Walaupun sekarang, saya mau dengar di universitas tempat saya belajar, sudah ada ini, ya, mahasiswa asing dari lebih 30 negara sekarang, sudah kemajuan sekali, ya. Di sini pertanyaan saya, pada waktu Pak Sidik itu mengikuti program IFS, di mana ditempatkan di kota kecil, ya. Dan di situ kan adaptasi yang pertama, ya, yang harus kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, melanjutkan ke University of Texas, ya, yang tadi dikatakan sudah memiliki jumlah mahasiswa 30 ribu. Artinya sudah sangat, ini, ya, internasional sekali, ya. Berarti kan melakukan adaptasi lagi. Kemudian setelah Pak Sidik enjoy selama tujuh tahun di sana, kemudian bekerja, dan kembali ke Indonesia, kembali harus adaptasi lagi. Berarti ada dua kali ini adaptasi yang besar. Nah, itu bagaimana itu tips-tipsnya ya Pak Sidik lakukan. Saya kira sih, yang mungkin saya paling sadari adalah ternyata di, ya, waktu saya di Amerika, di Indonesia, di segala bagian waktu saya sempat traveling, human being itu manusia itu sebenarnya sama nature-nya. Artinya mereka itu semuanya orang baik, gitu ya. Jadi pendekatan saya, if I'm being nice to them, pasti mereka akan nice juga ke saya, gitu ya. Jadi, saya kira itu aja sih Pak Salim, ya, kiat-kiat saya adalah I'm trying to be nice to them, trying to actually make friends with as many people as possible, gitu ya. Dan mungkin karena saya selama hidup juga pekerja, ya, pindah-pindah terus boleh dibilang, quote unquote, dari mulai Indonesia ke IFS, ke Austin, kemudian balik ke sini, dan lain-lain. akhirnya, ya, kemampuan kita, kemampuan saya untuk beradaptasi mungkin terasah juga over time, gitu ya. Dan saya lihat apapun masalahnya, ternyata orang akan bantu kita kalau kita minta tolong. Kalau mereka, ya, dan itu actually it's a two-way traffic lah. If you're nice to people, people will be nice to you and vice versa. Saya kira sih, itu aja, trying to be friendly, to be nice, to help everybody, gitu ya. Apapun karena, ya, apa yang kita lakukan, klik lagi gitu, prinsipnya gitu. Itu aja. Baik. Baik. Kepada penanggap ketiga, juga wassek Jen Iyabi, Ibu Nurul Primayanti. Silahkan, Bu. Masih mute sepertinya, Bu Nurul. Ibu Nurul. Ah, oke. Ya. Dengar suara, oke. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Wah, ini menarik sekali, ini biografinya, Pak Didik ya. Benar-benar menikmati sekali ya, Pak ya. Dari pertama sampai sudah masuk kuliah. Jadi menurut saya ini, apa ya, adventures yang benar-benar berwarna ya. Mungkin enggak semuanya dapat, jadi benar-benar blessing sekali, mendapatkan kesempatan. Karena kebanyakan dari kita, udah lulus sekolah SMA dulu, baru dikirim gitu, atau mungkin sudah mengecap kuliah dulu, dikirim gitu ya. Transisi ini benar-benar, buat kami semua, journey yang benar-benar, tadi saya bilang berwarna ya. Nah, pertanyaan saya adalah, di sini menarik, tentang, kita semua tahu bahwa, kalau kita bicara tentang budaya, ataupun culture Amerika yang sesungguhnya itu kan, agak sulit gitu ya, untuk didefinisikan. Karena mereka adalah multi-culture dan majemuk. Hanya saya bisa lihat di sini, bahwa Amerika itu memang, terkenal dengan tiga hal ya. Di sini, mereka itu kuat dalam budaya pertama adalah olahraga, ya sport, kedua adalah mereka senang muzik, dan yang ketiga itu adalah mengenai seni. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kepada Pak Sidik, impact apa yang Bapak rasakan dari tiga hal ini, yang sangat influence, sampai sekarang terbawa gitu, ke Amerika-nya itu, sampai sini itu masih ada gitu. Karena tadi kita bilang bahwa, budaya Amerika yang sesungguhnya itu, memang tidak bisa didefinisikan, karena mereka sendiri imigran semua. Mungkin kalau ditanya nenek moyangnya juga, tidak ada nenek moyangnya, semua orang datang ke situ ya. Tapi ya itulah yang jadi pengen curious aja, pengen tahu gitu. Dari tiga hal itu, sport, muzik, dan seni, mana yang sangat berimpak pada Pak Sidik sampai sekarang, dari journey-nya di Amerika, living in Amerika. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali, Mbak Nurul. Jadi memang anak-anak Amerika itu dari kecil selalu di, apa ya, di expose ke seraga, musik, dan art gitu ya. Dan selama high school-nya, selama universitasnya, mereka selalu melihat, atau mencari student yang well-rounded gitu ya. Tidak hanya angka-angkanya bagus, tapi mereka juga memiliki bakat, talent, atau interest di luar akademis gitu ya. Nah, mungkin yang paling berbekas dari saya adalah, di olahraga gitu. Terutama waktu saya pertama kali masuk high school di sana. Saya terkaget-kaget bahwa olahraga itu adalah mata pelajaran pertama setiap hari gitu ya, setiap pagi gitu ya. Sebelum ngapa-ngapain itu, semua anak high school di situ ikut mata pelajaran olahraga. Boleh ikut hoki, boleh ikut basketball, apapun boleh pilih gitu ya. Saya sebenarnya bukan orang yang memiliki talenta, atau bakat, atau gift di sports gitu ya. Jadi, it takes a lot of effort for me untuk bisa pinter main basket dan lain-lain. Akhirnya yang saya pilih adalah running, cross country running waktu itu ya. Kebetulan high school-nya itu lokasinya di tengah-tengah hutan lah, di belakangnya itu hutan. Jadi, setiap pagi, saya dengan 10 orang, student lain yang pilih olahraga running, selalu cross country running. Sampai satu jam, setelah itu mandi, baru masuk kelas. Nah, itulah ya kebiasaan itu. Sampai universitas, sampai sekarang pun, saya terus berikan, karena merupakan, bagi saya, olahraga. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, perlu investasi banyak-banyak, hari, t-shirt, sama t-shirt gitu ya. Kalau kemauan, bangun pagi, untuk setengah jam. Nah, itu yang saya merupakan bahwa kebiasaan ataupun keutamaan untuk berolahraga itu sudah menjadi bagian dari lifestyle dari setiap keluarga di Amerika. Yang sampai segala macam hidupnya, baik sampai universitas, sampai setelah pun revolve around, NCA, NBA, dan lain-lain gitu ya. Yang mungkin jauh lebih menonjol di negara-negara lainnya. Baik. Mbak Nurul, ada lagi? Kira-kira perlu. Ini kita harus lanjut, Pak, karena waktu kita berjalan terus. ke penanggap yang terakhir di sesi ini adalah Ibu Amanda Julia sebagai Wabendum Iabi. Apakah Ibu Amanda Julia sudah di sini? karena Anda tidak hadir, Bapak Wabendum Iabi. Oke. Oke. Baik. Kalau gitu, karena tidak ada Ibu Amanda, berarti kita sudah menyelesaikan sesi pertama dari obrolan kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya, sesi ini saya serahkan kepada MC. Atau moderator. Atau host. Saya tidak tahu. Ini MC atau host yang akan. Dua-duanya. Tidak apa-apa. Dua-duanya. Baik. Terima kasih banyak, Bu Chris, atas interview yang sangat menarik dan sangat menginspirasi atas apa yang telah dilakukan oleh narasumber kita. Selanjutnya, kita akan memasuki pada sesi yang kedua, yaitu akumulasi pengalaman global dan kahlian manajemen di perusahaan multinasional. Dan interviewer dan moderator kita, Insinyur Adi Junjunan Mustafa MSJ. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Iabi. Kami persilahkan, Pak Adi Junjunan. Oke. Terima kasih, Mas Sumbogo. Ini bagus nggak ininya ya? Koneksion dari saya bagus nggak ya? Bagus. Bagus. Oke. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan obrolan kita malam hari ini bersama Bapak Ahmad Siddiq Badruddin. Ini nama Badruddin ini nama kakek bujut saya juga nih, Pak Siddiq. Kita di sesi pertama tadi bersama Mbak Grace, menarik sekali mengikuti perkembangan interaksi Pak Siddiq di Amerika. Ini bagian saya ini sekarang terkait dengan pengalaman global ya dari Pak Siddiq. Jadi sepintas saya ngintip-ngintip Pak Siddiq ini setelah kuliah di Texas University, University of Texas, kemudian di Citibank, dan itu di beberapa tempat ya Pak Siddiq ya. Pernah di Singapura, Filipina, kemudian di Jerman juga, tadi saya baca. Nah, tapi sebelum masuk ke pengalaman global, ada yang menggelitik nih Pak Siddiq. Pak Siddiq kan backgroundnya tadi dari chemistry ya, dari teknik kimia ya. Kemudian mengambil MBA-nya sistem informasi. Nah, ini ceritanya bisa nyeberang ke perbankan, gimana Pak Siddiq? Mungkin singkat aja ya Pak ya. Silahkan Pak. Ya, makasih Pak Adi. Jadi, sebenarnya juga saya tidak rencana waktu itu ambil MBA gitu ya. Cuman waktu itu di tahun keempat, waktu saya ambil teknik kimia itu, oleh MBA programnya itu ditawarkan untuk join dengan full scholarship gitu ya. Kebetulan mereka baru kerjasama dengan IBM untuk membuka jurusan baru, Information Systems Management, dan mereka mencari students dari engineering, school of engineering, dengan credential yang bagus untuk join program tersebut gitu. Nah, saya tertarik, wah kapan lagi saya bisa dapat full scholarship on master's degree gitu ya. Akhirnya saya masuk gitu ya. Dan kemudian di MBA program itu dua tahun, di akhir tahun pertama, saya direkrut oleh Citibank New York ya, untuk summer internship program di Jakarta gitu ya. Mereka ada lagi expanding bisnisnya di Citibank di Indonesia, dan mereka sedang mencari gitu ya, top student dari US yang mau kembali ke Indonesia. Nah, saya bilang oke. Oke juga nih, ya selalu anyway saya ada tiga bulan waktu libur gitu. Saya bisa kembali ke Indonesia, tripnya dibayarin, dapat gaji pula gitu, dan sekaligus ingin tahu mengenai perbankan gitu ya. Akhirnya saya tiga bulan bekerja di situ gitu ya. Dan saya enjoy sekali gitu, karena ternyata persepsi saya mengenai perbankan, at least di Citibank saat itu sangat berbeda dengan sebelumnya gitu ya, realitanya gitu ya. Dan ternyata saya lihat di Citibank Indonesia itu, the majority of the more successful bankers itu background-nya adalah science or engineering. Jadi kemudian setelah tiga bulan berakhir sebelum saya kembali ke Amerika, saya ditawarkan full-time employment, bilang, udah, tanda tangan di sini, tahun depan setelah lulus MBA, balik lagi bekerja di Citibank Indonesia. Ya udahlah, karena memang waktu itu orang tua juga mengharapkan setelah tujuh tahun di Amerika untuk kembali, yaudah saya tanda tangan. Jadi sehingga tahun depannya saya nggak cari-cari kerja lagi, langsung pulang. Luar biasa, luar biasa. Ini saya punya ketertarikan khusus untuk talent, talent manajemennya. Jadi tadi menarik sekali ya, berarti tahun keempat ya Pak ya, tahun keempat masih di teknik kimia, kemudian ada tawaran MBA, kemudian dari situlah kemudian perjalanan karir Pak Sidik ini ke perbankan. Dan di sini juga tentu Citibank juga luar biasa ya, menangkap ada how to attract talent ya, mereka ngeliat Pak Sidik, dan terjerat juga Pak Sidik ya, di Citibank. Pak Sidik, kalau Pak Sidik melihat ya, tentang karena pengalaman tadi Pak Sidik ke berbagai negara dan sebagainya, kita ingin tahu pandangan Pak Sidik tentang global workforce, Pak. Jadi terutama mungkin Pak Sidik bisa menggambarkan kira-kira orang Indonesia itu kompetitif atau enggak sih. Karena ternyata kita sekarang di ranking global talent, kompetitiveness kita itu masih rendah Pak. Ranking ke 67, naik dikit ya, tahun 2000 itu ke 65 atau berapa gitu ya. Tapi kita masih jauh ya dari negara-negara ASEAN. Mungkin bisa memberikan pengalaman sebagai global talent Pak, terus orang Indonesia kira-kira bagaimana menurut Pak Sidik? Kalau menurut saya, saya bekerja di Citibank 24 tahun di berbagai negara, definitely yang namanya talent atau kemampuan, kemampuan dari orang Indonesia itu tidak kalah sama sekali. Apa namanya, jadi pada dasarnya banyak orang pintar di Indonesia. Tapi mungkin yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita mengupgrade sistem pendidikan di Indonesia, gitu ya. Dari mulai SD sampai ke universitas, gitu ya. Karena saya lihat banyak sekali waktu saya bekerja di Citibank, orang-orang yang sebenarnya di Amerika itu kemampuannya biasa-biasa saja, tapi mereka karirnya bisa cemerlang. Nah, salah satu yang mungkin menurut saya membantu itu adalah kemampuan mereka menganalisa, kemampuan mereka, apa ya, to think through a problem, cari solusi, tanpa, karena mereka dari kecil sudah dipaksa untuk berpikir, gitu ya. Waktu saya di high school saja, sekolahnya tuh nih, baca novel besok, gitu. Nanti besok kita diskusi, gitu, di dalam kelas. Jadi dibiasakan, kamu ini gimana, kamu ini gimana. Jadi kita dilatih untuk menanalitical thinking kita dan berkomunikasi dengan efektif, gitu. Dibandingkan mungkin pada zaman saya, SD, SMP, SMA, lebih banyak road learning, gitu, atau menghafal, dan kita sekolah itu untuk ujian, untuk mendapatkan angka, gitu, ya. Nah, kalau di sana, it's less important, apa, justru, there is sometimes, ujiannya juga open book, gitu ya. Pokoknya dikasih ini, there is no right or wrong answer, tapi mereka melihat bagaimana kita meng-attack a problem, bagaimana kita memilah, menganalisa, gitu ya. Nah, itu lebih penting daripada having an exact answer. Nah, itu mungkin kemudian juga, menurut saya sih, yang global workforce ini, terutama dari Western countries, mereka sudah terbiasa dari kecil untuk berkomunikasi secara logical, gitu ya, dan bertukar pendapat, ber-reasoning, gitu ya. Sehingga mereka waktu bekerja tidak canggung lagi untuk, apa ya, having discussion, cari solusi. Sementara yang saya lihat adalah lulusan-lulusan, even universitas terbaik di Indonesia, itu kalau dikasih problem, ditaruh di corner, they will come up with very good solutions. Tapi kalau misalnya dalam meeting, tanpa preparation, what do you think, gini-gini, segala macam, belum tentu semuanya bisa mengkasihkan apa yang dalam pikirannya dengan baik, karena belum terlatih budaya itu. Nah, itu mungkin menurut saya, akhirnya banyak profesional dari Indonesia yang tidak terlihat bahwa mereka itu pintar. Lebih banyak pendiam, gitu ya, atau malu untuk mengemukakan pendapat karena takut salah atau takut dianggap nggak bagus, gitu ya. Sedangkan dari negara-negara ini, orang-orang India, banyaknya sudah ngacung duluan, begitu. Iya, iya. Oke, oke. Tapi menarik, ya, saya rasa Pak Sidik dengan tadi ya pengalaman studi, tadi juga di sesi pertama sudah bagaimana budaya open, ya, terbuka, RGU tanpa baperan, ya. Jadi RGU nggak dibawa baper. Sebagainya itu kan satu budaya yang memang, apa namanya, yang memang nggak banyak Pak orang Indonesia itu bisa sampai ke sana. Jadi kalau dari Pak Sidik sendiri, tadi sedikit banyak memang sudah mengungkapkan ya, kesan-kesan yang di dalamnya itu memang, ini Pak catatan di Global Talent Competitiveness, kita itu lemah dalam global skill and knowledge, Pak. Nah, mungkin di situ juga skill yang Pak Sidik sebutkan tadi. Nah, sekarang lebih dalam, Pak, dari pengalaman Pak Sidik sendiri, kan sebagai Asian ya, orang Indonesia juga, tapi gimana Pak bisa beradaptasi kemudian di lingkungan global pada saat bekerja, Pak? Oke, mungkin bagi saya waktu itu tidak terlalu banyak masalah. Karena apa? Karena saya dari SMA, sudah ikut dalam, di budaya sekolah Amerika, keluarga Amerika. Kemudian saya enam tahun juga di dalam sistem education Amerika yang memang melatih saya untuk bisa bersaing dengan yang Amerikans. Kalau saya tidak melakukan pendapat dalam kelas segala macam, saya nggak bisa dapat nilai yang bagus. Kemudian saya bekerja di Citibank, walaupun Citibank Jakarta, itu adalah kultur Amerika yang sangat sangat. Karena majoriti profesionalnya ataupun program Fresh Garage programnya itu lulusan luar negeri semua. Sangat sedikit yang lulusan dalam negeri. Jadi, kultur Amerika sangat sangat. Dan di situ saya dilatih juga untuk bagaimana mengemukkan pendapat, berdiskusi, berdebat, dan juga itu adalah lingkungan yang sangat kompetitif. Dan semuanya berdasarkan meritokrasi. Jadi tidak penting, Anda kulit putih, hitam, Cina, Jawa, tua, muda, laki, perempuan, selama Anda melakukan pekerjaan yang baik, dan Anda akan mempromosikan. Sangat kapitalistik. Jadi, waktu saya kemudian dari Indonesia pindah-pindah bekerja di beberapa negara, saya sudah terlatih sebelumnya. Jadi, saya memang merasa bersyukur tidak mengalami kultur shock in terms of adapting to the US kind of organization. Jadi, saya terbiasa berlatih, dipaksa berlatih untuk berkompetisi dengan orang-orang yang bukan orang Indonesia, tapi saya tidak pernah melihat itu sesuatu yang beban. Bahkan saya enjoy untuk diberikan tantangan-tantangan semacam-semacam itu. Belum tentu, saya mungkin pasnya begitu, dan saya bisa melakukan itu, karena memang saya ada latihan dari zaman SMA sampai universitas. Tapi kalau mungkin saya besarnya universitas di sini, kemudian tiba-tiba dicemplungin di luar negeri, mungkin penyesuaiannya akan lebih luar biasa lagi. Masalahnya, kalau sudah pulang ke Indonesia, Pak, yang shock itu orang Indonesia-nya, Pak, kalau ada yang terlalu rame, terlalu senang diskusi itu, ini apaan sih? Pak, yang terakhir, Pak, dari saya sebelum kita nanti berikan kesempatan kepada para penanggap juga untuk sesi kedua ini. Ini saya tertarik ya, sejak awal-awal kelihatannya lima tahun setelah lulus dari Texas, kelihatannya Pak Sidik ini langsung masuknya ke spesialis risk management untuk banking. Itu ceritanya bagaimana, Pak? Nah, itu juga merupakan yang kebetulan juga. Jadi, saya diterima di Citibank Indonesia, Jakarta, melalui namanya Management Associate Program, yang adalah program penelitian kembali untuk top leaders di Citibank, dan itu programnya global, di setiap negara programnya sama. dan setelah pendidikan, on the job training, rotation selama enam bulan, langsung kita, saya satu angkatan waktu itu 20 di Indonesia, langsung ditempatkan di berbagai area, unit. Dan saya nggak tahu gimana, saya ditempatkan di risk management. Kebetulan saya suka di situ. Kenapa saya suka? Karena ternyata di risk itu sangat cocok dengan background saya yang engineering, gitu ya. Technical, analytics, gitu. Karena di risk management itu ternyata work with a lot of data, harus melakukan analisa, do a lot of MIS, statistics, gitu ya. Dan kolega-kolega saya, bos-bos saya semuanya lulusan jurusan fisika, biologi, gitu ya. Dari IPB ada nggak, Pak? Sin, gitu. Dari IPB ada nggak, Pak? Banyak dari IPB. Institut Perbankan, Pak Bogor, Pak. Jadi penyesuaian saya itu nggak susah karena basically it's about analytics, about data, working with large amount of data. Nah, itu. Dan saya bekerja di field risk management sudah 30 tahun. Sampai sekarang saya tidak pernah merasa bosan karena there's always something new development dan analisanya berubah over the years, gitu. Tools-nya makin banyak. Akhirnya saya bilang, oke, this is what I like to do, gitu. Oke, baik, Pak. Jadi ada kata orang SDM, Pak, itu 70% dari para pekerja itu salah jurusan, gitu ya, Pak. Baik, Pak Sidik, terima kasih. Kita sekarang ingin berikan waktu, nih, Pak, pada 4 orang penanggap. Mudah-mudahan masih hadir juga di ruang kita. Yang pertama ini ada Mbak Wiwik Yuliami sebagai waketum IABI. Mbak Wiwik, silakan Mbak Wiwik, kalau ada tanggapan, pertanyaan, silakan. Ini pertanyaan saja, santai. Terima kasih, Pak Adi Tunjunan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, nih. Ini kan bincang-bincang santai, ya. Ini pengalaman Pak Sidik menarik. Jadi, American culture. Terus kemudian di Indonesia bekerja pun juga sama. Sebenarnya masih American culture, ya. Di Citibank, begitu. Terus di berbagai negara. Nah, pengalaman dari pengalaman-pengalaman itu, Pak. Di berbagai negara. Terus kemudian mengamati perusahaan-perusahaan di Indonesia yang non-American style, gitu ya. Nah, menurut Pak Sidik, bagaimana? Apakah ke depan ini? Nah, ini pertanyaan umum saja. Ini mohon maaf. Pertanyaan umum saja. Nah, menurut Pak Sidik, sebagian besar di Indonesia ini perusahaannya masih seperti apa, nih? Kalau tadi kan dibandingkan American style, gitu ya. Terus, kita lihat kan Singapura ini kan sebenarnya juga memanfaatkan. Selalu memanfaatkan karena mereka mungkin lebih bagus dari sisi negara. Mungkin ya. Selalu menjadi hub. Tiba-tiba Zoom yang penggunanya mungkin terbesar di Indonesia, tapi kantornya di Singapura, misalnya. Kalau kita, mungkin nggak hanya Zoom ya, hampir sebagian besar itu Singapura bisa memanfaatkan itu sebagai hub. Nah, menurut Pak Sidik, bagaimana ke depan? Strategi gimana, nih? Kalau Indonesia akan bisa lebih baik begitu secara makro. Dari pengalaman-pengalaman itu, apakah dari mikro bisa ditarik ke makro? Seperti itu. Bagaimana, Pak Sidik? Terima kasih. Aduh, terima kasih banyak Mbak Wiwi. Tapi pertanyaannya bagus sekali dan susah sekali itu jawabannya. Tapi kalau menurut saya, mungkin ya at least related kepada pengalaman saya pribadi, pasti segalanya bermuara dari kebijakan pemerintah untuk bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut bisa menstimulasi ekonomi growth di berbagai industri sektor. Dan kebijakan itu di berbagai area, dari mulai pendidikan, dari mulai bagaimana kita mengatur natural resources kita, bagaimana kita mengalokasikan sebagian dari budget untuk kesehatan atau pendidikan dari warganya. Saya kira itu semuanya berkaitan. Tapi khusus untuk enterprises ataupun perusahaan, mungkin yang salah satu driver, in my opinion, banyak perusahaan di negara. Tiga faktor berikut, sadar air, keempatan, ini adalah Semua, everything is based probably on meritocracy and professionalism. Artinya, semuanya didasarkan pada merit, jadi based on your performance, based on your contribution terhadap institusi ataupun perusahaan kita bekerja, baik itu di institusi pemerintah, swasta, ataupun BUMN, nah itu, dan tidak berdasarkan misalnya senioritas, gitu ya, ataupun pertemanan, gitu ya, ataupun hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan talent, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan internasional, baik di Amerika, di Singapura, dan lainnya adalah apa ya, orang walaupun itu karirnya bisa cepat, gitu, karena mereka memang berkontribusi, dan yang tidak, apa ya, tidak berkontribusi atau tidak memenuhi, itu kan itu lama-lama ada seleksi alamiah, gitu ya. Nah, akibatnya budaya itu mungkin akan menciptakan bahwa, oke, kalau saya mau berhasil, gitu ya, saya harus bekerja paling keras, saya harus mendapatkan pendidikan yang terbaik, gitu ya, saya harus bisa deliver values, ya, ataupun output yang lebih besar dari what I take from the companies, gitu, dalam bentuk salary, dan lain-lain, dan tidak ada unsur sense of entitlement, ya itu mungkin, itu dalam mikronya, dalam bagaimana kita memanage institusi ataupun companies, ya, yang menurut saya mungkin kita bisa belajar banyak, kemudian, everything is based on professionalism, ya, jadi, harus, ya, artinya, entah itu world ethics, ya, entah itu cara kita, bagaimana memproduce output, ya, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, ya, bagaimana we conduct ourselves dalam world setting, gitu ya, nah, itu kemudian yang mungkin yang paling penting juga adalah integrity, gitu, ya, bahwa everything, ya, itu sesuatu yang nomor satu above everything else, ya, even though kita bisa orang yang paling pintar, gitu ya, atau paling berkontributor, paling talented, but kalau begitu integrity-nya tidak ada, itu sudah tidak bisa di-tolerate lagi, gitu. Nah, itu mungkin itu beberapa yang menurut saya things yang mesti kita sama-sama pikirkan, bagaimana kita bisa ambil yang bagus-bagusnya dari budaya kerjakah, gitu ya, ataupun values dari perusahaan-perusahaan di luar biaya yang cocok dengan Indonesia, yang, dan kita harus, guys, bersedia to actually gradually make changes, ya, kalau enggak nanti kita over time makin ketinggalan, gitu ya. padahal menurut saya, ya, kemampuan SDM Indonesia tuh luar biasa bagus, tidak kalah, gitu ya. Bahkan sekarang pun saya di Bank Mandiri, saya rekrut langsung untuk fresh graduate-nya, saya didik mereka, saya bilang, ini enggak kalah, ini bahan mentahnya, gitu. Cuman mereka harus diberikan lagi a lot of, apa ya, support untuk bisa mereka ready to move up and take up bigger challenges, a lot more daripada mungkin yang kalau sistem education-nya come from, apa ya, different, ya, countries di luar, gitu. Bukan berarti jelek, tapi menurut saya adalah ada, apa ya, nilai-nilai, ataupun values, ataupun budaya yang kita bisa adopsi untuk merubah ataupun mengupgrade sistem education kita yang less of hafalang, misalnya, gitu ya, to more of analytical thinking, communication, expressing opinions, ya, having, apa ya, bagaimana people are thriving walaupun opininnya berbeda tanpa harus ada chaos, gitu. Oke, terima kasih Pak Sidik, Mbak Wiwi. Ini memang pertanyaan Mbak Wiwi rupanya panjang juga, ya, elaborasinya, ya. Tapi ini memang bicara tentang developing, jadi talent, ya, talent development juga. Kita lanjutkan, Pak Sidik, pada penanggap kedua, di sini sudah ada wasajen kita, Pak Yulianto Nasruddin. Saya lihat masih aktif, ya. Silahkan, Pak Yulianto. Sebetulnya menarik sekali mengenai meritokrasi, ya, profesionalisme dan sebagainya. Itu akan sangat mudah sekali, seperti yang Pak Sidik, sebetulnya kalau itu sebagai perusahaan global, gitu ya, yang setelah Amerika, yang dengan mungkin dengan sistem culture dan lawnya itu lebih mentoliler itu. Tapi di Indonesia sendiri sebetulnya mungkin nggak semudah seperti yang di luar negeri, gitu ya. Mungkin ada yang di BUMN atau yang pegawai negeri, gitu ya, yang sebetulnya sudah nggak bekerja, gitu ya, atau nggak produktif sama sekali, tapi mereka tidak akan bisa dipecat, gitu ya. Jadi tetap saja di situ, gitu. Kalau saya punya pengalaman, ya, kerja juga di Ericsson, perusahaan global mungkin ya, sama dengan Mokit Sip, yang kita sering sekali mengelakuinya kompetensi, gitu ya. Karena ada, kalau di Ericsson itu ada teknologi 2G, 3G, jadi setiap kali itu ada, kita harus shift kompetensi, gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang memang nggak bisa diapa-apain lagi, ya, akhirnya kita akan dengan mungkin kalau di Ericsson mungkin akan kita terminate, gitu ya, diganti dengan talent-talent yang baru, yang lebih baru. Tapi kalau bagi yang bisa, memang bisa bertransform, ya otomatis mereka memang akan kontinu, ya. Kontinu seperti mungkin yang Pak Siti sampai sekarang juga masih di Citibank, karena memang kompetensi di bidangnya. Bagaimana menurut Pak Siti, ya, gimana kita, terutama saya sih mengenai yang perusahaan mungkin BUMN sama mungkin PNS, gitu ya, gimana kita bisa benar-benar menerapkan miratrikasi dan profesionalisme, dan juga mungkin ada semacam punishment, gitu ya. Jadi orang memang serius, gitu, bahwa if I'm not performing, gitu ya, nanti saya akan bisa, bahkan nggak, you know, bisa keluar dari, dari perusahaan saya ini, gitu ya. Itu saja sih pertanyaan saya. Silahkan, ini akhirnya keluar juga ya, PNS ya. Yang ini sebenarnya sistem merit itu jadi kata kunci juga nih, Pak Siti di PNS, ya, di ASN. Silahkan Pak Siti menanggapi. Ya. Mungkin ya seperti Pak Lulianto sampaikan, values atau budaya, atau prinsip-prinsip management tersebut butuh waktu untuk bisa diimplementasikan secara sama, tapi saya kira walaupun misalnya PNS ataupun pegawai di BUMN itu tidak bisa dengan mudah misalnya dikeluarkan kalau mereka tidak performing, ya, tapi masih banyak cara-cara kita untuk bisa mengaplikasikan meritokrasi dalam world environment, gitu ya. Misalnya sebagai contoh di Bank Mandiri, tempat saya bekerja, boleh dibilang kalau Bank Mandiri, salah satu BUMN yang paling progresif lah dalam, apa ya, meng-apply berbagai macam prinsip-prinsip management atau values dari berbagai macam sumber globally, ya, terutama karena Bank Mandiri itu adalah merupakan, apa ya, merger dari empat Bank Legacy. Jadi, dan itu Bank Legacy-nya juga, ya, tahun 1999, jadi merupakan perusahaan baru, gitu ya, tahun itu. Nah, implementasi hal-hal seperti ini di perusahaan baru mungkin lebih mudah dibandingkan perusahaan BUMN yang sudah ada lebih lama sejarahnya, ya. Jadi, Bank Mandiri itu dari empat bank yang berbeda, kemudian juga banyak infusion talent dari luar. Sampai sekarang kita sudah cukup berhasil apa ya, melaksanakan prinsip meritokrasi, bukan dalam karti-kata kalau misalnya low performer dikeluarkan, tidak, akan tetapi dalam differentiating performance level, ya. Jadi, setiap orang di Bank Mandiri itu setiap tahun di-assess, evaluasi performance-nya, actual-nya versus ekspektasi di awal tahun, kemudian masing-masing di-rate antara PL, performance level 1, 2, 3, atau 4. dan secara direktorat dan bank-wide ada alokasi bahwa yang PL 1, performance level 1 itu tidak boleh dari 10% of the organization ataupun direktorat. Jadi, harus memang tidak boleh juga akhirnya semua orang PL 1 atau semua orang PL 1 dan 2, nggak ada 3, 4. Nah, kemudian setelah di-ranking PL 1, 2, 3, 4 itu semua yang namanya salary increase, promotion, ataupun a bigger job, dan lain-lain itu berdasarkan performance tersebut. Nah, kemudian juga kalau terjadi pelanggaran kebijakan, peraturan, ataupun integrity issue, itu otomatis ada sanksi yang berat. Karena kita bekerja di bank dan kita tidak tolerate any kind of integrity issues. Nah, jadi orang melihat bahwa oke, kalau di bank mandiri itu, saya bisa mendapatkan promosi tanpa harus menunggu bahwa saya dipromosi dulu, ataupun sistem apa namanya, antrian. Dan sekarang itu sudah berjalan over the years, kita lihat direksi ataupun level 2 direksi itu mudah-mudah semua banyak. Jadi, dan juga sudah dilihat lagi apakah Nini usianya sekian, suku apa, dari mana, itu nggak ada gitu lagi. Tapi sudah more or less bisa dilakukan. Nah, tetapi yang performance-nya rendah, gitu ya, kita berikan kesempatan, oh, tahun ini Anda performanya PL 4. Tidak memuaskan below expectation karena ini. Saya berikan Anda kesempatan 3 bulan, 6 bulan kemudian untuk upgrade, Anda harus begini, mencapai ini, mencapai ini. Kalau sudah diberikan kesempatan 2-3 kali, ternyata tidak bisa, tidak mampu, kita akan face out. Jadi, mungkin ini jauh lebih, apa ya, akomodatif dibandingkan mungkin di Citibank. Kalau di Citibank dulu, misalnya bisa, apa ya, tidak ada job security at all, gitu ya. Kalau dianggap Anda tidak menuhi, ya bisa, oh, you're out tomorrow, you're out tomorrow, gitu ya. Kalau di mandiri, masih diberikan kesempatan. Tapi kelihatan proses meritokrasinya itu cukup dalam. Dan saya kira itu cukup bagus lah menurut saya, dan tidak harus modelnya sama dengan perusahaan-perusahaan di Amerika juga. Yang penting orang melihat bahwa, if I work harder, kalau saya kontribusi lebih banyak ke perusahaan, saya mendapatkan treatment yang berbeda, atau reward yang berbeda dengan orang yang free riders, gitu ya. Yang datang, yang suka nggak datang, ataupun datang 9-5, tapi nggak jelas kontribusinya. Itu mungkin yang pertama kali mungkin kita coba establish, Pak Yulianto. Oke, luar biasa. Jadi memang ini diferensiasi dalam performance appraisal ini satu kata kunci ya, Pak Sidik. Terima kasih, Pak Sidik. Ini kita karena masih punya sesi final ini, Pak. Jadi kita jalan terus. Mbak Vivid, monggo, ini dari Dewan Pakar kita nih, Pak Sidik, Dewan Pakar IABI kita, Dr. Vivid Anggarini. Silakan, Mbak Vivid, tanggapannya. Terima kasih, Pak Adi. Selamat malam, salam sehat semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sidik, salam kenal. Aduh, senang banget saya ngikuti dari awal ketika di moderatori Ibu Grace ya, jadi ngikutin ke AFS awalnya, terus sampai detik ini. Mungkin saya agak beda nih menanggapinya, Pak Sidik. Kebetulan saya ini teman-temannya milenial, Pak Sidik. Jadi saya berinteraksi banyak dengan milenial, dan orang tuanya milenial. Milenial, kolonial, imperial. Salah ya? Maksudnya remaja, benar-benar remaja yang anak kelasnya PSMA, terus mahasiswa, fresh graduate, terus orang tuanya mereka lah. Jadi intinya tadi saya sudah mencoba untuk rangkum gitu ya, bahwa dari sisi experience, education, saya berharap nih nanti saya akan share link ini, khusus di edisi ini ke mahasiswa-mahasiswa saya. Sehingga mereka bisa belajar dari Pak Sidik gitu kan. Jadi termotivasi. sebenarnya berkarya di multinational companies itu everyone's dream. Benar nggak sih? Kalau anak-anak kuliah gitu kan, terus lulus, aduh kepingin banget gitu, kerja berkarya di perusahaan apa ya, yang top-notch gitu kan. Dan Pak Sidik memperlihatkan bahwa emang dari ujung ke ujung, wah udah pokoknya, salut lah saya gitu ya. Terus gimana caranya? Saya akan share nanti nih ke mahasiswa. Nah, kebetulan juga nih Pak Sidik dan Bapak-Ibu-Ibu, beberapa bulan yang lalu saya baru menerbitkan buku judulnya Manors Matter, No Matter What. Manors Matter, No Matter What. Nah, saya ingin dengar dari Pak Sidik yang nanti akan saya promosikan ke mahasiswa. Karena kebetulan besok itu pertama, hari pertama di semester baru. Ya kan? Anak-anak mahasiswa, ayo kumpulin portfolio, ayo gantungkan, rencanakan, blablabla. Nah, menurut Pak Sidik, kalau kita tadi bicara, kalau nggak salah, ini bicara tentang kompetensi manajemen lah. Ya, jadi apa yang perlu disiapkan untuk remaja Indonesia akan menjadi Pak Sidik-Pak Sidik in the future. Di mana Pak Sidik menempatkan Manors sih atau punya nggak sih pengalaman di dalam peluhan tahun berkarya, ada gitu di perusahaan, mungkin yang Pak Sidik pernah bekerja. Sebenarnya talent ini bagus gitu, cuma sayang Manors-nya kurang gitu. Jadi apa sih sebenarnya, di mana sih menempatkan Manors dalam pekerjaan kita ini? Tadi sudah sempat disinggung skill, apa sorry, integrity. Ya, tapi dibanding ke skill-skill yang lain, kecakapan yang lain, karena bicara milenial itu seru Pak, seru banget gitu ya. Yang dua tahun, tiga tahun terus pindah, gitu kan, ditegur sedikit ngambek. Bener nggak? Ya kan? Terus Pak Sidik melihat Manors itu ada di posisi berapa? Kalau boleh saya bertanya, dan nanti saya akan share link ini ke mahasiswa. Pinter boleh, pokoknya cakap oke dan segala. Tapi kalau Manors-nya nggak oke, yaudah, kamu ke laut aja. Gimana pendapat Pak Sidik? Satu. Sebenarnya saya ada lagi, Pak. Dua nih sebenarnya. Yang kedua gini, Pak. Saya takut itu Pak Adi. Jadi gini, saya lihat saya sempat kepoin Instagram Pak Sidik, kalau nggak salah Pak Sidik punya, tapi di private. Bener nggak, Pak? Nah, karena tadi Pak Sidik sempat sampaikan bahwa di Mandiri pun Pak Sidik membimbing lah ya, fresh graduate, untuk nanti mereka punya career path bagus lah. Untuk milenial sekarang ini, ketika dalam masa recruiting, atau mereka mencari pekerjaan, gitu ya, seberapa penting sih para decision maker untuk meng-hire the next talent, social media ini seberapa penting? Nah, itu dua hal yang ingin saya dapati dari Pak Sidik, sehingga saya juga bisa share ke mahasiswa saya. Begitu, Pak Adi. Mau nggak, Pak Sidik? Terima kasih, Bu. Pipit, ya. Jadi ini Pak Sidik nebeng ya, nebeng dikit. Memang banyak, Pak, itu di kalangan gen X, apalagi baby boomers, itu komentarnya itu kepada milenial, mereka oke, mereka pinter, tapi gimana ya, agak kurang sopan, gitu ya. Mungkin silakan, Pak Sidik, disambut nih tanggapan dari Ibu Pipit. Silakan. Makasih banyak, Pak Adi Pipit. Pertanyaannya luar biasa bagus nih. Belum pernah saya ditanyain mengenai ini, gitu ya. Nah, kalau menurut saya, salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam menitik hari, selain kompetensi, dan lain-lain work hard, adalah interpersonal skills. Nah, within interpersonal skills menurut saya salah satunya adalah manners, ya. Bagaimana kita memiliki interpersonal skills yang efektif untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja, ya. Dari layer yang paling senior sampai layer masih junior, yang lebih senior sampai yang sama, kolega sampai ke bawah, dari orang yang paling baik, baik kooperatif sampai orang yang nyebelin, gitu ya. Nah, itu semua kan, it's part of life yang kita have to be able to manage, ya. Supaya kita bisa make progress. Nah, salah satu kuncinya adalah bagaimana kita memiliki interpersonal skills atau melatih interpersonal skills kita se-efektif mungkin untuk bisa menghandle berbagai macam konflik atau interaksi dengan berbagai macam orang, gitu ya. Dan menurut saya yang paling kuncinya interaksi adalah manners. Karena pada dasarnya orang itu kalau kita manners-nya baik, sopan, profesional, pasti mereka akan reciprocasi dengan hal yang sama. Jarang sekali saya ketemu dengan saya coba baik sopan terus dibalasnya dengan jahat, gitu, nggak ada, gitu, hampir nggak ada, gitu ya. Nah, artinya siapapun kita, baik itu kita kolonial, imperial, mineral, segala macam, saya pikir setiap manusia harus memiliki manis yang baik untuk bisa mencapai dalam hidup, gitu, ya. Dan salah satu mungkin bagi saya yang penting untuk kita bisa sukses adalah memiliki network yang banyak, yang luas, dan pertemanan, gitu ya. Dan salah satu kunci dalam kita supaya teman orang ya harus disukai orang, gitu, dan salah satu orang menyebaik kita kalau kita manners-nya baik dan tidak nyebelin, gitu, ya. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang milenial itu lupa, ya, bahwa mungkin itu sesuatu yang penting, dan itu bukan hanya orang yang tua atau old-fashioned, if they want to succeed in life, ya. Ya, mungkin yang saya lihat kadang-kadang milenial itu pertama, ya, at least my perception, nggak semua milenial begitu adalah cepat bosan, gitu ya, ataupun mereka begitu menghadapi problem instead of facing the problem, they escape, ya, dari problem-nya karena terus saya bilang, oh, I have that option seperti pekerjaan-pekerjaan. Jadi, akhirnya, kita pun dalam memilih, gitu ya, rekrut pegawai, misalnya kita datang ke kampus UI atau ITB, atau UNPAD, IPB, mereview orang, selain, misalnya, akademik, kredensial, kita melihat, ini, orang ini bisa nggak tahan banting, gitu ya. Artinya, bisa nggak dia menghadapi situation, karena dalam pekerjaan di bank mandiri, nggak selalu enak, gitu, ada saat-saatnya yang memang stressful, difficult situation, ya, tapi kalau kita lihat orangnya ini apa ya, tidak bisa memiliki ketahanan mental dalam situasi susah, kita mendingan cari orang yang lebih, IP-nya lebih rendah, tapi memiliki kualitas tersebut, gitu ya. Jadi, itu, apa ya, faktor namanya interview, psikologi, pendalaman, satu persatu itu salah satu yang paling penting. Kalau IP itu, menurut saya, itu salah satu ya, pokoknya IP-nya di atas tiga lah, gitu, 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 at least, udah passing the minimum, nah, within that, ya, tergantung masing-masing pribadi. Kemudian, yang mengenai social media, kita juga sekarang sudah meminta, gitu ya, untuk para calon rekrut itu mensubmit informasi mengenai their Facebook account, Instagram account, gitu ya, and basically, we're trying to scan through, gitu ya, are they using their social media cukup efektif enggak untuk hal-hal yang positif, gitu ya, are they memiliki wawasan yang cukup luas atau tidak, gitu ya, mereka, atau mereka hanya pakai social medianya untuk ngintip punya orang aja, misalnya, gitu ya, nah, itu bukannya jelek, tapi akhirnya itu it tells something about that personality, gitu ya, orang yang kita maunya adalah fresh graduate yang memiliki berbagai macam interest dan terekspos, nah, itu bisa dilihat dari posting-posting Facebook interest, oh, dia ternyata suka seni, suka olahraga, temannya banyak, gitu ya, dibandingkan mungkin orang yang dia hanya it's about himself atau herself, tapi dia tidak aktif, nah, itu mungkin indikasi, tapi terus terang, Mbak Vivit, sampai saat ini kita belum tahu persis how effective ya, kita melakukan assessment via social media, karena itu juga research-nya masih moving, gitu ya, ada organisasi yang benar-benar memakai itu sebagai salah satu rekrutment tool, ada juga yang nggak mau, karena katanya bilang, di social media now can be sanitized, artinya you can create what your brand image tapi it doesn't tell you much about yourself, ya terutama di Amerika, gitu ya, benar-benar itu sudah benar-benar yang di posting itu no longer apa ya, mengetahui about yourself, tapi memang the image you're trying to portray supaya rekruters are interested in you, nah, itu kan, tapi kadang-kadang kelihatan kok itu mana yang benar-benar posting-postingnya yang real, benar-benar untuk jaga image, gitu kan, gitu kan, gitu kan, karena anak-anak milenial itu punya bisa 2-3 akun, Pak, jadi, yang dilaporkan ke perusahaan untuk ketika misalnya akan ada rekruting session, gitu, ya, akun yang tadi itu, misalnya yang bagus, menarik sekali, terima kasih banyak, Pak Siddiq, Pak Adi, apa namanya, jawabannya, menarik sendiri, manors itu, among all the important skills tadi, itu penting, minimum, apa yang, apa Pak, tadi delay, Minimum standard lah, kalau punya manors, ya kan. Terima kasih, kemudian Pak Siddiq, ini penanggap yang keempat, Pak, last but not least, dari salah seorang anggota Dewan Pengawas IABI kepada Pak Koko, ya, Mas Iwan Tutuka Pembudi, silakan. Ini, ini sih sahabat saya, ini dari, siap. Pak Koko, silakan. Sama Metalurgi UI ini. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera ya, teman-teman semua, Bapak, Ibu, ya ini, Mas Siddiq ini, teman SMA saya ini, SMA 6, kan Mas Siddiq ini sekarang sudah anggota, maksudnya keluarga besar IABI. Jadi, mau saya kasih info sedikit bahwa dari SMA 6 ini yang di ABI juga banyak. Jadi, kalau kita kan lulusan 8.3 ya, 6.8.3, 6.8.4 itu ada, dari lulusan Belanda ya, Dwi Septa, lalu ada juga Makmur, Jepang, ada Arief Maleman, itu Jerman, Lalu ada juga siapa? Maman ya, Maman itu 86. Terus ada Sarinanto, Jepang. Jadi, sebetulnya banyak kita, Mas Siddiq ini, Mas Almi'enam, cuma beda angkatan saja. Oke, sekarang langsung ke ini ya, karena dulu saya waktu kelas 1, kelas 2, jarang ketemu Mas Siddiq nih, karena Mas Siddiq kan di kelas terus ya, rajin belajar. Kalau saya siswa yang luar biasa, jadi biasa di luar. Kalau nggak di kantai, di blok M, di bulungan. Nah, sekarang pertanyaan begini, Mas Siddiq kan udah kerja di New York, di London, di New York, bahkan di Asia itu, di Hong Kong, dan di Filipina. Nah, ini pertanyaan saya, company culture di tiap negara itu bagaimana? dan lalu hubungan masyarakat di luar kantor itu, mana yang paling berkesan? Apakah saat di New York atau di Dusseldorf atau di London atau di Filipina? Itu aja mungkin pertanyaan saya. lanjut, Pak Siddiq, silahkan. Terima kasih banyak, Pak Kofok. Terima kasih, Pak. Jadi, yang saya bekerja di luar negeri semuanya di Citibank, jadi di beberapa negara, Asia, Eropa, Amerika, basically, salah satu keunggulan Citibank itu mereka berhasil mengimplementasikan company culture yang sama di semua negara they operate, including di Indonesia, walaupun ada sedikit penyesuaian to the local culture. Tapi, basically, 80% is basically the same. Jadi, kalau saya bekerja di Citibank Indonesia, Citibank Filipina, Citibank Germany, Citibank New York, pretty much the same. Ada sedikit nuansa lokalnya. Jadi, nggak masalah. Yang mungkin penyesuaian yang harus dilakukan, saya lakukan adalah setiap kali saya pindah negara, seperti join another Citibank company, karena di tempat baru saya itu, nobody knows me, tidak ada support system saya di situ, kalau misalnya di satu negara, di Indonesia, misalnya, bisa jadi saya berhasil, karena memang support system saya di Citibank Indonesia sudah well established, ada teman di IT, teman di finance, teman di sini, jadi tinggal telepon hanya minta bantuan. Tapi, once I move to another Citibank country, I have to reestablish my network again, berkenalan, gain respect, dan lain-lain. Jadi, apa namanya, saya kira sih, itu nggak masalah sih, Pak Koko, mengenai company culture. Tadi pertanyaan keduanya, maaf, tadi saya lupa. Hubungan masyarakat di luar kantor. Yang di luar kantor, itu juga saya sering mendapatkan pertanyaan itu, tapi setiap kali saya pindah dari satu lokasi ke lokasi yang baru, saya selalu menikmati, walaupun itu sangat berbeda. Karena, misalnya, sebagai contoh, di Filipina, di Manila, boleh dibilang negaranya saat itu 10-15 tahun di belakang Indonesia. Lebih jelas dari kita. Tetapi, kita betah tinggal di situ karena orangnya itu budayanya itu sangat friendly, sangat membantu kooperatif. Jadi, sangat mudah untuk berkawan. Kemudian, pindah ke Jerman. Jerman itu juga, mungkin, kalau biasanya saya pindah negara, setelah 3 bulan langsung penyesuaiannya selesai, beres. Pindah ke Jerman, itu mungkin lebih dari 6 bulan untuk akhirnya mengerti bagaimana ini membuat kawan dengan mereka. Karena kan sangat keren. Kemudian, juga sangat sistematis. Tetapi, begitu kita tahu cara bagaimana yang bagus, yang paling tepat untuk membuat kawan itu kawan untuk hidup dengan mereka. Benar-benar kawan real. Di Amerika, lain lagi. Mereka sangat kawan, sangat kutu. segala macam. Tapi, sangat superficial. Tergantung kita bagaimana menyiasatinya, menyikapinya untuk menikmati. Jadi, boleh dibilang, di setiap negara, saya benar-benar menikmati. Dan, tidak pernah melihat kembali, kenapa dulu saya pindah ke sini. Saya berhasil. Karena, setiap kali pindah, ya sudah, ada pluses minusnya, tidak ada yang terjadi yang terjadi lokasi, atau perusahaan yang terjadi. Kita akan membuat yang terbaik dari setiap situasi. Oke, terima kasih Pak Sidik. Kemudian, kepada empat penanggap kita, Mbak Wiwi, Mas Lelianto, Mbak Pipit, dan Mas Koko barusan. Sesi ini agak panjang, tapi kita kayaknya menikmati. Terima kasih Pak Sidik untuk pengalaman global, dan juga tadi di dalamnya juga how to manage talent, dan sebagainya, kita sudah eksplor. Sesi keduanya cukup, Pak, cuman saya nggak ada musik, jadi saya langsung balikin lagi ke Maksum Bogu. Silahkan, Maksum Bogu. Terima kasih banyak Pak Adi Junjunan yang telah mengantarkan kita pada sesi yang sangat menarik, sehingga kita terlena akan waktu. Namun, itu tidak masalah karena intinya kita akan menggali sebanyak mungkin pengalaman dari seorang orang-orang sumber kita Sidik Badruddin. Baiklah, selanjutnya pada sesi interview yang ketiga terkait dengan pengambilan keputusan dan manajemen style di lingkungan perbankan nasional yang akan bertindak sebagai moderator ataupun interviewer kita adalah Ketua Dewan Pengawas Yabi, Bapak Diplom Inc. Oni Bintoro, MBA. Pak Oni Bintoro, kami persilahkan Pak Oni. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sumbogo. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sidik, teman-teman penanggap, teman-teman IABI dan semua yang nonton baik itu di Zoom ataupun di di YouTube Live ya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengikuti diskusinya dari awal dan menurut saya Pak Sidik ini luar biasa saya mendapat dengan semua semua penanggap hari ini. Bahkan saya bisa bilang lebih lebih lagi kalau IABI itu mungkin backgroundnya hampir sama. Jadi rata-rata pernah kuliah di Indonesia kemudian tinggal yang cukup lama Pak Sidik. Jadi cukup banyak sebenarnya yang seperti Pak Sidik. Jadi 10 tahun, 13 tahun atau mungkin masih tinggal di luar negeri. Tapi bisa mendengarkan ceritanya selama berjam-jam. Jadi paling tidak sudah satu setengah jam nih. Jadi saya mau minta izin Pak Sidik karena waktunya sebenarnya sudah harusnya sudah habis tapi kalau tadi Ibu Vivit cerita bahwa tujuan kita masuk di sini itu memang sharing lah artinya informal discussion untuk membagi katakanlah bisa ke generasi generasi selanjutnya atau bisa juga untuk kita sendiri lah. Nah untuk itu mohon izin kalau bisa agak panjang jadi kita minta izin agak panjang daripada yang sudah ada di jadwal acara. Jadi nanti saya akan topik yang soal decision making ini akan ada beberapa teman tapi sebelumnya saya akan melanjutkan apa yang sudah sudah didiskusikan sebelumnya yaitu tadi kalau saya gak salah terakhir tentang culture jadi Pak Koko itu cerita tentang perbedaannya jadi kalau saya gak salah Pak Sidik bilang sebenarnya perbedaannya gak banyak karena memang budaya city banknya yang lebih kuat ketimbang negaranya jadi artinya corporate culture lebih more powerful than the national culture tapi kalau kasusnya Pak Sidik ini yang terakhir ini yang sekarang decision making dalam bank nasional itu justru kenapa tadinya ada di katakanlah bank yang asing tadi terus sekarang pindah ke bank nasional itu alasannya apa dan kenapa bank mandiri itu satu walaupun selain itu saya juga mau bertanya gimana sih caranya pindah itu apakah ini buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman apakah bapak modelnya kayak sebagai high flyer jadi orang yang udah top banget kan biasanya apa headhunted apakah disuruh apply diajak-ajakin atau bapak ikut kompetisi biasa karena kalau Pak Adi Junjunan ini ahlinya namanya open bidding jadi orang itu harus ikut biasa dan itu meritokrasi katanya biasa dan itu juga terjadi di dunia BUMN itu pertanyaannya bagaimana caranya kemudian yang satu lagi yang sesi pertama yang buat saya bertanya sebelum saya kasih ke teman-teman yaitu apa sih budaya yang berbeda di antara tadi Citibank ABN AMRO dan bank mandiri yang mungkin berbeda saya kira pertanyaannya itu dulu nanti mungkin setelah ini saya akan follow up dengan next question silakan Pak Ahmad Siddiq Badruddin terima kasih banyak Pak Oni pertanyaan-pertanyaannya yang pertama mungkin waktu saya di Citibank gitu ya saya di karena performance saya dianggap consistently bagus terus dan saya memiliki skillset kompetensi di risk management yang pada saat itu di Citibank globally juga dibutuhkan gitu ya sehingga saya dimasukkan sebagai international staff gitu ya expatriate yang memang setiap 3-4 tahun itu dimasuk dipindahkan ke negara yang memang membutuhkan my expertise jadi setiap kali saya selesai di satu assignment dievaluasi kalau saya dianggap berhasil saya dipindahkan ke bisnis atau negara yang lebih besar lebih challenging atau problemnya lebih kompleks gitu ya saya tidak harus mengambil itu dan saya bisa menolak atau saya bisa mau pekerjaan yang lebih ringan tapi saya pada dasarnya orang yang risk taker gitu ya dan menurut saya apa ya saya kalau saya berhasil saya ingin push myself gitu ya sampai ya to the max lah jadi akhirnya saya diberikan selalu pekerjaan-pekerjaan mungkin yang sulit yang besar akibatnya saya karena saya selalu tidak pernah menolak diberikan pekerjaan yang kompleks yang berat dipindahkanlah pekerjaan yang susah-susah nah setelah saya 2-3 kali diberikan pekerjaan yang susah dan saya berhasil dan saya mau akhirnya mereka tanya sama saya the next one you choose where you want it to go gitu ya karena saya sudah establish my track record sebagai orang yang ditempatkan dimana sekarang kamu pilih saya pilih ini ini akhirnya diturutin nah saya bekerja di Citibank sudah 24 tahun dan 17 tahun di luar negeri dan terakhir assignment saya di head office di New York dan saya membawahi untuk retail di Asia Pasifik 13 negara untuk unsecured product dan juga di US di US credit card business US, Canada Mexico dan private label cards dan kami sekeluarga begitu pindah ke Amerika langsung disponsori oleh Citibank untuk jadi permanent resident jadi langsung begitu kita pindah diproses dan saya bilang ya oke memang saya bilang udah kita mau jadi permanent resident jadi memang pada saat itu boleh dibilang keluarga kami tidak berniat untuk pindah-pindah lagi this is it gitu ya dan we will stay in the US maybe for the rest of our lives ya anak-anak kami punya anak 3 orang masuk universitas di Amerika dan lain-lain yaudah tapi pada saat itu ada kepikiran itu tahun sekitar 2013 terutama kedua orang tua saya masih sehat mereka udah umurnya 70-an dan selama 17 tahun saya mungkin ketemu mereka setahun sekali aja paling seminggu dua minggu nah itu ada keinginan bahwa aduh mungkin ada bagusnya juga to spend more time dengan mereka mumpung mereka masih ada masih sehat cuman karena saya udah 17 tahun di luar negeri saya gak tahu caranya bagaimana balik ke Indonesia dan mau bekerja di mana nah itu ya paling saya sama istri saya ngobrol-ngobrol dan pertemanan di Indonesia pun juga udah makin lama linknya tuh makin lemah weaker and weaker karena udah 17 tahun paling ya saya hi here and there tapi udah dan saya juga gak terlalu glued in on what's going on di Indonesia tapi tiba-tiba aja mungkin memang Allah subhanahu wa ta'ala ada yang ngatur segalanya di tahun 2013 saya dihubungi oleh Pak Budi Sadikin Pak Wamen sekarang gitu ya Pak Budi Sadikin 2013 itu baru ditunjuk sebagai direktur utama Bank Mandiri saya kebetulan kenal Pak Budi Sadikin di tahun 1999 gitu ya saya di ABN Amro di Hong Kong beliau di ABN Amro Indonesia jadi saya pernah berinteraksi beberapa proyek tapi setelah itu lost contact ya tiba-tiba dia track me down gitu ya bilang Dik gue udah jadi di Rute Bang Mandiri lu balik ya bantuin gue karena gitu itu kayak apa ya kok all of a sudden selama ini selalu banyak lah yang namanya headhunter contact-contact cuman gak ada yang pernah interested that much tapi saya pikir wah memang kalau saya balik ke Indonesia yang saya tahu adalah perbankan gitu ya tapi kok kayak sayangnya kalaupun mau balik gak mau kerja di bank asing lagi nih I want to give something back to the country to contribute lah apapun ya sebesar kecilnya based on my experiences dan saya pengen spend more time nah ini cocok gitu dan kebetulan mandiri ya bank pemerintah ya untuk memakmurkan negeri satu perusahaan BWM yang mungkin paling beranggung dengan talent dari luar gitu ya kemudian selama satu tahun ini 2013 sampai 2014 2014 saya berinteraksi banyak dengan Dewan Komisarisnya Direksinya jadi setiap mereka ada yang ke New York saya spend time saya ke Jakarta ketemu just to make sure bahwa mereka comfortable dengan saya bahwa saya bisa masuk dan kontribusi juga saya ya menilai apakah ini orang-orang yang saya bisa bekerja sama dengan baik jadi setelah prosesnya satu tahun 2014 saya kembali ke Indonesia yang meninggalkan Citibank dan anak istri yang masih di sana di New York nah itu mungkin Pak Oni jadi memang tidak ada rencana sebelumnya kebetulan aja kita pikir-pikir pengen balik caranya gimana tiba-tiba dihubungi oleh Pak Budi Sadikin pada saat itu jadi itu kira-kira ceritanya ya menarik jadi karena tadi kan pengantarnya Pak Bapak cerita nih kalau denger Bapak itu udah jadi global citizen udah tinggal di Amerika artinya udah semua jadi tanpa Pak Budi mungkin kontak mungkin belum tentu itu bisa juga itu tangan-tangan invisible hand tapi tapi menarik bahwa ternyata buat teman-teman juga ini kan kan teman-teman kita seusia nih jadi tadi kalau denger saya Pak Budi Sadikin juga umur 83 apa angkatan 83 juga deh kayaknya deh 83 atau 82 so network itu penting terutama untuk bisnis jadi mungkin lebih penting kalau anak-anak sekarang kan takutnya linkedin ataupun dia harus job application apa job jobsdb jobsnet ini ternyata old network still important ya kemudian ada juga yang sebenarnya tadinya saya mau nanya kenapa Bang Mindiri tapi ternyata karena hubungannya itu ya nah yang juga pengen tahu saya sebenarnya pengen bertanya kebetulan saya ngambil pelajaran MBA juga dan banyak kuliah dalam bidang risk management tadinya saya pikir di season making yang saya mau tanyain istilah-istilah seperti Bapak tadi bilang risk taker oh berarti memang benar Bapak gak risk taker ini ini konservatif style karena wingnya disitu jadi gak risk averse tapi pakai istilah-istilah misalnya kalau saya pikirkan kalau financial itu kan biasanya kalau di Indonesia namanya BSMR kalau di Amerika namanya FRM ya financial risk management jadi kita ngomonginnya valuatrix saya pikir wah itu harusnya yang pikirin teknis tapi kalau di level director itu biasanya yang diomongin SDM tadi kan ngomongin talent management dan lain-lain nah untuk pengen confirm saya ingin tahu apa sih daily activity Bapak di bank mandiri terutama dengan sendirinya berhubungan dengan risk managementnya dalam kalau misalnya sehari tipikalnya itu kayak gimana mungkin ya sekedar cerita beberapa menit oke terima kasih banyak Pak Odi ya basically tugas saya di bank mandiri sejak saya masuk adalah untuk mendevelop capabilities dari risk management function ini menjadi setara based in class globally jadi tugas saya selama 6 tahun terakhir ini di bank mandiri adalah mendevelop normally talent-talent kemudian implement best practices dalam tools processes information technology kemudian juga the most apa ya the latest efficient effective techniques untuk managing the risk supaya tidak ada surprises dari segmen mikro sampai small medium enterprises consumer banking sampai ke wholesale banking ya nah itu progressnya luar biasa luar biasa dan saya sangat enjoy karena setiap hari basically yang saya lakukan adalah untuk melakukan evaluasi are we making progress in this ya numbers segala macam penting tapi yang penting adalah tidak hanya short term oriented achievement of goals tapi sustainable yang mid term long term juga harus make progress jadi suatu waktu misalnya di mandiri akan dipimpin oleh the next generation of risk managers semuanya sudah ter institutionalize dengan baik tidak tergantung dengan individu karena prosesnya sudah jalan toolsnya sudah terimplementasi dan ada proses untuk mengupgrade tools jadi selama 6 tahun juga saya selain implementasikan apa yang saya sudah tahu dari pengalaman 24 tahun di Citibank juga saya bekerjasama dengan the best consulting companies in the world kalau dulu saya di Citibank misalnya Citibank Germany atau London itu think tanknya ada di Citibank New York head office yang mereka melakukan semua discovery ok this is the best tool untuk fraud risk management semua negara 120 negara akan besoknya suruh implement the same thing kemudian ada tools untuk authorization credit card semua negara jadi negara-negara Citibank itu basically hanya penerima dan implementor sekarang saya di bank mandiri saya di head office saya yang harus menentukan apa the best tool untuk bank mandiri untuk this area saya makanya terus berdiskusi dengan berbagai macam sumber termasuk consulting company seperti BCG McKinsey Oliver Wyman Price Waterhouse untuk dapatkan selalu development terakhir di different areas of risk management yang saya implementasikan di bank mandiri karena again ini evolvement technology sekarang kita udah pake big data berbagai macam scoring modeling statistics the majority dari pegawai saya di risk management itu adalah PhD statistics PhD fisik matematik engineers biologist gitu ya dan semuanya it's about tools and technology using cloud computing dan lain-lain karena semuanya harus dilihat dari pattern behavior transactions no longer judgment karena we process high volume of transaction nah itulah yang hal-hal yang sekarang saya lakukan setiap hari to make sure kita ready to actually implement the next best available technology processes dan kita bisa attract the best talent in the market untuk run the organization for the next 10-20 years gitu ya jadi saya bikin fresh graduate program khusus untuk risk management jadi orang-orang yang memang punya inclination untuk analytical karena risk management di bank itu is about numbers it's about analytics about probabilities it's about segmentation about modeling about statistics nah itu semuanya yang saya lakukan setiap hari untuk mengecek setiap tim yang ada di tim saya itu sekarang ada 6.500 orang di seluruh Indonesia gitu ya dan saya harus bisa empower and delegate saya ada sekitar mungkin 23 orang direct report ya dan saya tidak mungkin physically impossible untuk masuk ke dalam ya jadi saya memang harus bisa punya direct report yang bisa melakukan atau implement atau leader function dan saya tinggal pick exception dan pekerjaan saya lebih banyak coaching lebih banyak mentoring ya lebih banyak memberikan apa ya motivation and problem solving for them yang mereka sendiri tidak bisa solve on their own karena ada obstacle atau yang harus dibawa ke direktorat lain yang memerlukan intervensi dari saya nah itu mungkin tugas saya dari hari tahun ini siap siap saya tadi menarik ketika Pak Pak Sidik sudah bercerita yang di hayal adalah PhD in statistic dalam dan saya baru ingat oh iya kalau mandiri itu begitu besarnya sehingga kalau yang namanya istilahnya orang-orang risk management itu biasanya financial engineering ataupun rocket scientist artinya memang orang-orang yang the highest paid on job karena memang biasanya PhD dalam bidang yang paling canggih dalam bidang engineering dan kerjanya di tempat Bapak oke luar biasa dan tadi ada sekitar 500 Pak ya tadi ya headcountnya 500 dan 23 ada 6500 sih 6500 headcountnya luar biasa itu semua yang memang super luar biasa oke jadi saya affirm aja lagi bahwa ternyata lebih banyak mentoring and building untuk itu saya akan undang teman-teman yang saya yakin juga cukup ngerti apa yang dia mempaksa dik ini ada ada Pak Waketumnya dari Pak Dono Pratomo ada Pak Wasekjennya Pak Ardi Muawin Pak Yudha Ifiranto dan Bu Santi yang semuanya backgroundnya Direktur BUMD ada yang jadi Direktur ada yang juga menjadi Direktur saya ingat saya MNC dan Konglomerat Nasional untuk itu yang pertama saya persilahkan Pak Dono Pratomo Wakil Ketua Umum IABI silahkan Pak Dono ya makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Sidik saya Kenal saya Dono saya sendiri saya di salah satu direksi di Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta Pak saya ada pertanyaan yang simple tapi mungkin ini berbeda dari mungkin secara umum ya saya saya kira ini COVID-19 ini masih berlanjut ya sampai tahun 2021 Pak Sidik bagaimana Bapak melihat situasi COVID-19 ini di tahun 2021 dari sisi risk management karena saya kira dampak dari COVID-19 pada sosial ekonomi di Indonesia ini saya kira besar ya saya sendiri saat sekarang ini sedang berpikir begitu ya karena tantangannya menurut saya dari konteks perusahaan saya sendiri itu besar karena di 2021 situasi tidak menentu karena saya sendiri mengelola 110 ribu pedagang di DKI Jakarta dan sebagian besar saat sekarang ini lebih dari 50% itu terdampak COVID-19 dampak ekonomi dari COVID-19 situasi di tahun depan itu menurut kami prediksi kami saat ini itu berat ya untuk menyusun satu strategi bisnis ke depan bukan perkara yang sederhana kami sendiri juga dihadapkan pada arahan dari Pemprov DKI Pak Gubernur selaku pemilik Perumda Pasar Jaya dimana tahun depan itu secara APBD sifatnya sangat konservatif dan para BUMD itu diminta untuk mengembangkan sayap mungkin menutupi apa yang tidak bisa dicapai oleh APBD DKI sebagai info saja APBD DKI di tahun 2020 itu sebelum direvisi ada 87 triliun di tahun 2021 rencananya kira-kira hanya 40 triliun saja yang nanti akan spending dan saya kira ini dampak ekonominya besar karena sebagai lokomotif untuk pembangunan di DKI dengan APBD itu di 2021 saya kira akan ekonomi akan kontraksi tapi saya kira Pak Sidik lebih mengerti tentang hal ini dan saya sendiri ingin dapat pencerahan dan saya kira forum ini juga ingin mendengar bagaimana pendapatan Pak Sidik silakan Pak Sidik Oke terima kasih banyak Pak Dono pertanyaannya jadi memang krisis ini yang sekarang kita sedang going through unprecedented artinya saya berkarir di perbankan 30 tahun sudah going through berbagai macam krisis tapi tidak pernah menghadapi krisis macam ini dan tidak ada sejarahnya tidak ada resepnya bagaimana going through this crisis dan terutama untuk perbankan juga luar biasa apa ya it's a big shock karena semua tools yang kita gunakan saat ini credit underwriting model bagaimana untuk memisahkan ini adalah good credit bad credit itu semua kita build dengan dari development sample atau historical data during BAU times yang non-crisis nah sekarang semua tenet-tenet tersebut teori-teori tersebut juga jungkir balik dan semua tools kita tidak bisa lagi secara efektif membedakan mana yang baik mana yang buruk karena penyebabnya bukan ekonomi penyebabnya penyakit wabah nah menurut saya itu dari bulan Maret sampai sekarang saya terus akumulasi data karena setiap bulan saya harus melakukan fine tuning and our business model dan juga our credit risk underwriting model berdasarkan informasi terbaru yang kita dapatkan dari seluruh debitur kita yang terdampak gitu ya dan kita harus menyesuaikan cara kita bekerja produk feature dan lain-lainnya sesuai dengan informasi yang terbaru gitu ya nah menurut saya sih pribadi ya krisis ini tidak akan berakhir sampai efektif vaksin ya sudah didistribusikan ke seluruh penduduk dunia gitu ya termasuk di Indonesia bahkan vaksin pun banyak yang berpendapat saintis bahwa ya belum bisa dibilang 100% efektif pada saat implementasinya jadi walaupun vaksin sudah didistribusikan tetap masker mesti harus dan mungkin things will not go back to normal sampai a few years from now artinya apa artinya yang memang dunia bisnis semua sektor itu kita dari sekarang harus merubah bisnis model atau menyesuaikan untuk ya dibilang sebagai new normal ya bagaimana misalnya bank mandiri itu bisa survive bisa melakukan perubahan terhadap bisnis prosesnya bisnis modelnya dan tidak bisa berharap dari krisisnya over karena mungkin krisisnya bisa 2 tahun 3 tahun ke depan ya nah itulah yang sekarang pun kita sedang observasi di seluruh debitur kita yang terdampak ya nah bank mandiri itu portfolio kreditnya pinjamannya itu sekitar 850 triliun gitu ya dari 850 triliun itu kita sudah melakukan restrukturisasi sebasar 130 triliun ya ini adalah debitur yang terdampak yang sebelum bulan Maret mereka debitur sehat gitu ya nah yang 130 triliun ini kalau mereka mau survive ya satu tahun dari sekarang harus melakukan penyesuaian dalam bisnis proses modelnya supaya mereka bisa bangkit kembali tapi mungkin tidak the same format as they used to be gitu ya nah kemudian yang sisanya masih survive juga harus melakukan penyesuaian karena the whole population sudah terdampak dalam menyerang penyesuaian seperti misalnya kalau nanti BUMD Pasar Jaya mungkin nanti satu tahun dari sekarang harus tampil dengan bisnis model yang harus berbeda dengan sebelum krisis ya karena kalau masih sama mungkin tidak akan bisa survive dalam bentuk yang sama apakah nanti misalnya Pasar Jaya juga harus ada semacam delivery order atau apa harus menye jualannya online atau gimana itu sesuatu yang mungkin perlu di eksplor further akan tetapi hanya menutup sementara bisnis-bisnis ini kemudian membuka kembali dengan harapan seperti bisnis model lama mungkin itu tidak akan cukup untuk membantu ekonomi itu berubah yang sekarang kita lakukan adalah kita men-support semua program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah seperti misalnya pemberian kredit kepada debitur terdampak UMKM COVID ya bayangin ini debitur UMKM yang bisnisnya terdampak COVID yang kita berikan restro kita kasih pinjaman baru gitu ya kredit modal kerja baru gitu ya kan itu very high risk nah akan tetapi kalau kita tidak memberikan pinjaman ya mereka bisnisnya mati karena harus PHK pegawai mereka tidak bisa beli barang untuk jualan mereka tidak bisa bayar tagihan listrik tagihan sewa toko dan lain-lain nah akan tetapi kita harus bantu mereka bagaimana supaya mereka bisa survive cara jualannya berbeda barangnya berbeda dan lain-lain itulah yang sekarang kita lakukan karena apa ya mungkin dunia kita 2-3 tahun ke depan akan sangat berbeda seperti sebelum COVID gitu ya nah dengan demikian kalau krisisnya pun nanti bisa lebih lama dari setahun dua tahun tiga tahun tapi kalau semuanya sudah accept the fact bahwa dunia sudah berubah dan kita semua harus menyesuaikan cara kita bekerja bisnis modelnya ya mudah-mudahan nanti kita bisa bangkit lagi gitu ya dan yang kita observasi di at least debitur UMKM Bank Mandiri selama 6 bulan terakhir itu resiliensinya luar biasa besar mereka tuh mereka sebagian besar mampu menyesuaikan dengan PSBB bagaimana mereka bisa jualan bisa berproduksi ya walaupun mungkin salesnya tidak setinggi dulu ya dengan dunia yang baru gitu nah itu harus dilakukan oleh semua segmen dari semua pengusaha menengah pengusaha besar ya termasuk yang di daerah-daerah yang nah di daerah-daerah ini banyak sekali yang masih menganggap ini adalah krisis yang 3 bulanan 6 bulanan gitu ya karena mereka mungkin dampaknya tidak terlihat secara visible seperti kita ada di Jabodetabek gitu itu mungkin Pak Donoh reaksi saya apakah Indonesia akan resesi Pak? ya resesi pasti ya karena kan resesi itu kan definisinya kalau dua kuartal berturut-turut negatif GDP growth yang jelas pasti yang kedua sudah ketiga hampir semua ekonomis memprediksi bahwa akan negatif GDP growth bahkan fourth quarter pun juga itu masih 50-50 apakah ada 0% apakah sedikit positif atau sedikit negatif ya akan tetapi tergantung dari bagaimana pelaku usaha domestik ini bisa segera melakukan fine tuning untuk bisa paling tidak fourth quarter ini apa ya tidak negatif dan mungkin yang paling penting adalah Indonesia itu ekonominya masih tergantung pada domestic consumption kalau penduduk Indonesia nya tidak belanja tidak mempergunakan uangnya untuk beli barang ekonominya akan hancur nah kemudian yang faktor kedua adalah belanja negara nah itu selama belanja negaranya belum lancar realisasinya kemudian domestic population masih ragu-ragu untuk spending karena optimisme terhadap future itu masih rendah itu bisa double whammy nah bagaimana kita program pemerintah entah itu subsidi upah ya sembako dan lain-lain itu meningkatkan propensity to buy atau to spend plus harus didorong mengenai segala macam belanja dari mulai pemerintah daerah sampai pemerintah pusat segala macam mesti dibeli supaya uang beredar di masyarakat oke oke cukup silahkan yang lain kalau ada yang mau menanggapi saya izin untuk follow up yang pertanyaan tadi jadi karena tadi Pak Sidik sudah bercerita tentang tentang consumption government spending ini ngomongin tahun depan ya jadi ngomongin resiko tahun depan saya pengen denger sebenarnya sebagai ahli resiko risk management kan biasanya kalau yang level biasa-biasa aja nyebutnya probability sensitivity analysis kalau udah yang FUKA katanya udah jauh lebih sulit ngomongin skenario dan hampir semua orang sekarang tertarik ngomongin doom desire jadi kalau tadi artinya inflasinya kemungkinan besar sampai semester keempat atau sorry kuartal keempat dan mungkin lebih gloomy apa yang terjadi perlu dilakukan di bank mandiri tapi pertanyaan selanjutnya juga apa best best predictionnya Pak Sidik karena sebenarnya sih harusnya biarpun Bapak ceritakan tadi 850T 130T tetapi kekuasaannya bank mandiri biarpun the largest bank di Indonesia sebenarnya yang nyelamatkan adalah pemerintah yang disebut tadi istilah Bapak ngasih uang BLT untuk bisa consumption kalau disini istilahnya helicopter money helicopter money versi Indonesia itu artinya memang harus dilakukan stimulus yang luar biasa banyak saya sempat dengar katanya ada isu RUUBI mau dirubah nah itu yang seperti itu mungkin di background tapi saya pengen tahu sebenarnya your worst prediction tadi sama yang your best prediction ini ngomongin soal teknikalnya karena saya yakin dengan 6500 all all rocket scientist terbaik di Indonesia harusnya bisa membuat apa yang akan terjadi di depan walaupun menurut saya keputusan tetap para politikus di atas yang mikirkan tapi kan behavior mereka juga gampang diprediksi sebagai modeler-modeler Pak Sidik kita semua ahli engineering ahli model rasanya prediksinya pasti akurat kebetulan saya sendiri bidangnya game teori Pak jadi walaupun untuk negosiasi tapi artinya sangat-sangat mungkin nah saya pengen dengar prediksi Bapak untuk Indonesia ke depan dua yang worst scenario and the best scenario mudah-mudahan ini juga dincatat silahkan Pak Sidik kalau the best scenario saya kira saya sih cukup optimis at least second half of next year will be much better than today artinya the recovery mungkin akan terlihat dari second quarter onwards tapi berdasarkan hitung-hitungan kami July 2021 onward should be pretty good artinya GDP growth itu akan bisa kembali ke sekitar 4-6% tapi ingatkan year-on-year prediction year-on-year comparison-nya from a lower base di tahun ini akan tetapi akan jauh lebih bagus worst scenario scenario adalah kalau misalnya in our stress test ternyata vaksin-vaksin yang diproduksi oleh berbagai macam perusahaan farmasi ini tidak efektif gitu dan akibatnya karena sosialisasinya mungkin kurang tepat managing expectation orang sudah euforia sudah divaksin ternyata vaksinnya efektif kembali lagi wabahnya melanda lagi nah itu yang mungkin akan berkepanjangan gitu ya nah jadi the critical point menurut saya yang akan bisa membedakan antara worst sama best scenario adalah the effectiveness of the vaksin at least vaksin tersebut harus bisa temporarily menahan apa namanya infeksi rates infection rates kemudian vaksin tersebut distribusikan logistiknya dengan efektif ke seluruh pelosok di dunia karena kalau hanya beberapa negara saja yang sudah selesai divaksin ya tetap there are imbalances of economies around the world yang akan mengganggu global rates gitu ya nah tapi kalau menurut saya sih saya mungkin probabilitinya lebih confident second half of next year we will recover that's a lower pace tapi paling tidak sudah positif 4-6% worst case kalau misalnya vaksinnya ini tidak efektif ya dan tetap akan terjadi imbalances in global trade yang mengakibatkan ekonomi di Indonesia terganggu karena in ekonomi Indonesia selain domestic consumption another pillar is actually export of commodity gitu ya kita masih petani petani ekspor lah gitu ya dan pembeli-pembelinya ini kalau misalnya mereka tidak ready ya berarti jualan kita tidak laku gitu sebagai commodities exporters nah dan domestic consumption mungkin belum cukup untuk mengangkat ekonomi Indonesia sendiri tapi kalau saya sih overall cukup ya berdasarkan at least saya bekerja sama dengan chief of economics di mahungan diri juga dan dia punya ekonometri kita punya statistician combine I think the chances are good enough for us to recover second half of next year onwards gitu gitu Pak Oni tapi ini juga again my own opinion gitu ya 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 tapi paling gak saya udah denger paling gak Bapak kan sehari-hari itu isunya kalau disini kan kita hanya sekedar pingin tahu pingin tahu the best the best mind on this case lah karena pingin tahu paling tidak saya baru mengerti bahwa the largest determinant ternyata soal tersedianya vaksin baru secondnya adalah Indonesia economy ya maksudnya economic policy di internal oke nextnya juga ini one of the best mind ini ya Bi karena kalau tadi Bapak nyebut ada top consulting company ini ex-consulting company ex-consultant top consultant di Indonesia namanya Ardi Muawin MBA dan saat ini adalah Wasekjen Pak Ardi Muawin silahkan mengajukan pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Tidik terima kasih banyak pencarahannya luar biasa perkenalkan saya Ardi Wasekjen saat ini ditugasin sama teman-teman di IAB sebenarnya dulu saya hampir aja di gabung dengan Pak Mandiri tahun 2015 waktu saya masih di Australia sempat sempat di headhunt sempat ngobrol sama Pak Tiko waktu itu juga waktu itu beliau masih Direktur Keuangan sempat memang belum rezeki saya dari Australia lompat ke Abu Dhabi baru sekarang Alhamdulillah sudah di Indonesia lagi jadi salam kenal mungkin suatu saat kita ketemu lagi cross our path tapi ya saya enjoying your description about your love and everything so mungkin kalau saya sebenarnya tertarik tadi Jenengan bilang masalah sekitar 100 triliunan lebih ya dari 800 triliunan loan dari Bang Mandiri sudah dilakukan restructuring itu hampir 15% ya kalau saya give or take ya kalau boleh saya tahu itu sebagian itu sebagian besar atau kita kalau pakai rule 80-20 atau ya sifatnya yang sisi industri mana yang very impacted on this especially that 15% apakah lebih tadi Anda sebut berapa kali UMKM ya apa memang UMKM karena saya yakin Bang Mandiri ini kan bukan hanya do some UMKM tapi kan korporasi yang gede banget ya kalau saya tahu saya ya jadi the way I look at it is that katanya saya mungkin agak nyabang nanti dari 15% tadi itu sektor mana sebenarnya hit hard and has been done a lot of restructuring and and as you foreseen the next six months seperti tadi bilangkan nanti baru Q2 akan baik kira-kira mana yang akan getting drag on ini karena kalau ini nggak naik kita hit recession apalagi nanti kalau nambah lagi ya bisa ada di depresi sekalang macam which one which sector you think is going to hit hard sorry itu first question sekalian aja second question ini lebih kepada a bit high level saya dulu pernah kerja di ExxonMobil similar to Citibank itu very system driven semua top down punya red book punya rule manage like ExxonMobil was managed like a bank itu yang saya dengar dari waktu saya dulu about the use then nah saya yakin ExxonMobil Citibank juga doing the same thing it's a lot of system a lot of metrics whether itu sepatnya IT driven atau system in the book training segala macam ya nah sekarang pada saat Anda switch ke BUMN ya saya tahu lah teman-teman mandiri itu juga mencoba untuk itu dengan maksudnya beberapa dulu dari tahun 2000an konsultan masuk ke situ nah apa yang menurut Anda perbedaan paling penting dari sisi tadi system driven based on decision making karena kita bicara decision making bedanya paling banyak itu apa sebenarnya nah kedua yang tidak kalah penting adalah how do you deal with the political pressure kalau Citibank seperti halnya dulu saya di ExxonMobil itu memang oke lah ada sedikit political mungkin sana di di headquarter but when you do it in Indonesia for example itu kan lebih cenderung memang tetap KPI-nya ya at the end bottom line revenue growth kalau kami di oil and gas betul-betul saya lama di oil and gas dollar per POI atau kalau Anda mungkin revenue per customer atau apa ya nah pertanyaan saya how do you deal with this political pressure it's not going to be straight forward dollar KPI tapi bank BS bayang BUMN pasti ada titipan tentunya ada message dari negara sebagai owner doesn't have to be profit oriented mungkin ada yang lain nah mungkin sorry kalau pertanyaan saya agak curve balling ya but maybe I would love to learn from you gitu terima kasih silahkan Mas Siddi terima kasih banyak Pak Adi pertanyaannya yang pertama mengenai the impacted industry sector yang kita restructure due to COVID boleh dibilang hampir semua industry sector itu terdampak karena begitu justru yang terjadi adalah waktu bulan Maret itu adalah lockdown atau PSBB dimana kita semua terkejut gitu ya dan semuanya melakukan otomatis shutdown on the whole apa ya business activities ya jadi semuanya terkena gitu ya tapi yang pertama kali terkena adalah sektor bangsanya FMCG tourism related transportation kemudian UMKM itu definisi one that deeply impacted karena mereka jualannya gak laku dan UMKM itu mayoritas adalah traders pedagang gitu nah mereka gak ada yang beli barangnya nah tapi boleh dibilang itu yang saya pikir juga ada 80-20 tapi ternyata gak tuh hampir semuanya merata kalau dibilang 100% itu masing-masing paling tinggi cuman 5% sisanya banyak 2% 1% itu terdistribusikan dan tidak ada patternnya diantara provinsi-provinsi di Indonesia berbeda-beda gitu ya apa namanya antara provinsi di Jawa Sumatera Kalimantan itu berbeda-beda karena mungkin ya tergantung dari penahanan dari Pemdanya kemudian PSBB-nya gimana gitu karena basically semuanya terdampak karena tidak ada physical movement of people atau goods during that time ya nah yang kita prediksikan akan paling lama mungkin bangkitnya itu adalah segmen turism ya related hotel restoran ya airlines ya kemudian transportasi transportasi termasuk kereta api gitu karena itu menyangkut mengenai kenyamanan atau rasa aman dari penduduk untuk melakukan traveling gitu ya nah itu akan paling lama itu mungkin bangkitnya menurut kita dan semua derivatif atau turunan industri sektornya tersebut gitu ya nah kemudian untuk yang mungkin kita harus lakukan adalah bagaimana supaya bisnis-bisnis tersebut tidak mati sama sekali gitu ya sebagai contoh gitu ya misalnya tadi Pak Ardy menyebutkan ya kita adalah yang paling selangkan atau korporat banking lender di Indonesia banyak sekali debitur-debitur korporat banking kita yang sebelum COVID itu baik-baik saja sebagai contoh jasa marga itu BUM gitu ya itu sebelum COVID itu mereka dapat duit dari jalan tol itu kan luar biasa banyak tol tapi begitu PSBB itu langsung cash flow-nya hancur tidak ada pemasukan sama sekali sedangkan dia mesti bayar semua kewajiban-kewajibannya ke supplier ke vendor ke bank gaji pegawai ya kita haruslah memberikan kredit modal kerja karena kita tahu ini bukan mismanagement atau sesuatu yang salah dengan jasa marga karena PSBB tapi begitu PSBB di lift orang mulai Jakarta-Bandung segala matol udah mulai masuk lagi the same thing misalnya dengan PT Angkasa Pura satu dan dua pengelola airport di seluruh Indonesia itu langsung perusahaannya sehat langsung cash flow-nya bermasalah karena tidak ada yang terbang the same thing with Garuda nah Garuda ada banyak permasalahannya sebelum COVID fundamental issues tapi Angkasa Pura satu dan dua there is no fundamental issues jadi kita terus bantu relaksasi kita ingin mereka mengembangkan COVID seperti jasa marga banyaklah industri-industri semacam itu yang strategis yang padat karya yang sebelum COVID sehat dan kita dengan senang hati bantu karena kita tahu ini bisnis bagus mereka akan mengembangkan setelah krisis kemudian yang kedua mengenai BUMN saya sebelum masuk Bank Mandiri juga memiliki persepsi atau fantasi di kepala saya bahwa itu ada banyak masalah besar mengenai pemerintah mengenai share gitu ya buat yang saya masuk ternyata di opinion masalahnya tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya kemudian salah satu apa ya mungkin drivernya adalah we are TBK publicly listed company 60% saham kita dimiliki oleh pemerintah 40% dimiliki oleh publik yang diperdagangkan di saham itu not small amount gitu ya kemudian 40% yang diperdagangkan publik itu 80% dimiliki oleh foreign shareholders 80% dari 40% jadi 32% dari bank mandiri itu dimiliki oleh orang asing hedge fund fund management company di Europe US Australia everywhere salah satu pekerjaan saya setiap tahun sebelum COVID itu 3-4 kali setahun saya keliling ke London ke New York ke Boston to update our owners yang di sana mengenai progres dari bank mandiri challengesnya issues termasuk menjelaskan juga yang Pak Art di concern tadi mengenai political pressure titipan being an agent of development itu apa maksudnya gitu ya dan political pressure saya kira semuanya bisa kalau memang menurut kita tidak bisa ada yang minta kredit menurut saya nggak visible ya kita menjelaskan dengan baik-baik kenapa kita tidak bisa approve ini dan kita juga punya political backing dari kementerian BUMN dan juga ultimately minister of finance dan presiden untuk make sure BUMN bank mandiri ini sehat dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya dan ya from time to time kita mesti update juga ada yang make sense ada yang tidak make sense gitu ya dan semua pemutusan juga governance-nya sudah tertata dengan rapi jadi tidak bisa one to single person untuk influence the decisions of many of these misalnya pemberian kredit dan lain-lain gitu ya nah jadi menurut saya that's not a big of a deal ya karena itu bisa dimanasi dengan baik terutama dengan communication stakeholders management dan juga juga ini fokus ataupun skrutini dari foreign shareholders if they don't believe bahwa governance atau tata kolanya tidak dilaksanakan dengan baik mereka gak akan beli saham di bank mandiri juga gitu ya itu tapi of course masih banyak progres yang harus kita lakukan belum sampai kita ke level misalnya seperti Exxon atau yang benar-benar free of political pressure at all kenyataannya kita memang 60% owned by the government dan memang bank mandiri itu is an agent of development misalnya kalau bukan bank mandiri siapa yang buka kantor cabang di kota-kota kecil di seluruh Indonesia karena that's not yeah but don't do that BCA CIMB Nia gak akan mau kesana dan siapa yang akan serving the banking needs of those people atau ATM ATM di pelosok atau ada di mikrobanking segmen mikrobanking segmen itu adalah pemberian kredit kepada serata pengusaha yang paling kecil yang jualan ikan di pasar yang punya warung sembako yang mungkin not visible untuk bank-bank selasa gak mau masuk kita harus membuat it work bahwa ternyata it can be profitable between BRI dan mandiri masuk ke mikrobanking segmen if it's not us siapa yang akan nah itu kita menjelaskan bahwa ternyata kalau kita berhasil mensejahterakan UMKM mikro mereka naik kelas menjadi pengusaha SME mereka menjadi the small menengah ke atas dan akhirnya mereka hopefully someday bisa menjadi pengusaha kelas atas juga nah itulah tugas kita dengan baik ke foreign shareholders mereka bisa terima oke mungkin sebelum saya balikin ke mas Oni mungkin last question actually still ini following longhorns football oke that's good mungkin suatu saat main bisa ketemu lagi enggak suatu saat mungkin my alma mater Michigan will play longhorns one day so we can catch up watch football games oke pak thank you pak i refer back to pak Oni thank you terima kasih pak ardi pertanyaannya menarik termasuk yang longhorn tadi ini American style banget nah untuk selanjutnya tadi saya dengar udah yang soal sektor terdampak transportasi atau tadi mungkin pariwisata selanjutnya yang terakhir yang politik lebih terbuka karena memang udah TBK dan governance banyak orange shareholder tadi 32% oke next pertanyaan selanjutnya juga wasagen namanya pak yuda isviranto pak yuda saya persilahkan tes baik terima kasih mak Soni atas kesempatannya salam kenal untuk pak sidik ya tadi saya menikmati sekali dari awal sampai terakhir tadi beberapa pertanyaan pertanyaan dari teman-teman itu mulai dari awal tanya ringan kemudian beberapa pertanyaan terakhir sudah tensinya cukup meningkat lagi mungkin yang terakhir saya akan menurunkan lagi tensi pertanyaannya bicara masalah pengalaman saja tadi diceritakan bahwa pak sidik dengan pengalamannya di berbagai negara selalu menerima challenge-challenge yang lebih apa namanya high pressure seperti itu kira-kira penugasan apa yang paling berat yang pernah diterima oleh pak sidik selama sepanjang karir baik di citybank maupun di mandiri yang pertama kemudian yang kedua dengan pengalaman di dua bank mungkin yang saya dengar tadi kira-kira apa sih kebedaan yang paling signifikan manajemen style lokal bank-bank lokal dengan citybank atau bank-bank luar terima kasih pak itu saja Pak Yuda pertanyaannya yang pertama tadi adalah di tugas yang mana atau pekerjaan mana yang paling challenging atau paling susah yang menurut saya dari semua yang saya anggap paling challenging itu waktu saya ditugaskan di citybank Germany gitu ya sebelum ditugaskan di Eropa di Germany saya tuh dan keluarga selalu mikir kalau bekerja sebagai expatriate atau international star di citybank kita maunya keliling-keliling Asia aja deh gitu ya gak usah jauh-jauh dari keluarga di Indonesia jadi makanya saya bekerja di Singapura di Hong Kong di Manila gitu ya jadi tidak terpikir untuk keluar tapi kemudian saat waktu saya di Manila datanglah tawaran gitu ya atau tawaran untuk di interview untuk satu tugas berat di Jerman gitu ya nah di citybank Germany itu adalah akuisisi dari lokal bank di Jerman tahun 70-an nah citybank Germany is the biggest consumer banking business punya citybank di luar Amerika gitu ya dan selama sejak akuisisi itu has been very profitable sampai di awal 2000-an bisnisnya langsung menukik ya artinya langsung turun luar biasa karena Germany waktu itu sedang resesi gitu ya dan apa namanya major credit problem NPL-nya tinggi kredit losses-nya tinggi ya kemudian mereka mencari within citybank world adalah direktur untuk risk management-nya untuk citybank Germany ya yang tepat pada saat saya mau di interview itu ada sebelum my predecessor di posisi itu itu dua orang sudah dipinggirkan gitu artinya sudah di PHK gitu karena dianggap tidak berhasil dan gagal nah mereka sekarang mencari yang ketiga direktur risk management dan saya salah satu yang dinominasikan gitu ya jadi pekerjaannya berat gitu karena memang lagi bermasalah gitu ya kemudian majority of the people there pegawai saya adalah orang Jerman gitu ya bahasanya saya tidak bisa gitu ya hanya bisa bahasa Inggris gitu ya dan kemudian in terms of budaya dan lain-lain lebih susah menyesuaikannya daripada saya tinggal di Hongkong, Singapura, Manila yang masih-masih Asia tapi saya kenapa waktu itu bilang if you're interested you have to go through the interview proses di London di New York di Brazil sama di Dusseldorf jadi ada 10 orang yang mesti interview kamu gitu wah saya bilang kenapa saya mesti di interview lagi we want to make sure you're the right person gitu ya interview dan kenapa saya tertarik karena posisi di Jerman itu grade pay grade-nya dua level di atas yang saya di Manila jadi kalau saya bisa menduduki itu berarti saya lompat ke dua title lebih besar karena bisnisnya lebih besar singkat kata di interview ternyata saya lolos saya pindah ke sana tapi saya bilang waktu itu saya akan mau pindah ke sana under one condition that you allow me my boss waktu itu to recruit the best city bank talent across the world untuk help me because I cannot do it alone akhirnya singkat kata saya masuk kemudian saya bawa orang-orang dari seluruh dari Rusia dari India dari Singapura dari mana-mana untuk bantu saya sekitar 10 orang gitu ya nah disitu mungkin selama 6 bulan pertama saya ya boleh dibilang bekerja paling keras lah in my life gitu ya dari mulai jam 8 pagi sampai jam 11 malam setiap hari and more Saturday Sunday gitu karena memang problemnya luar biasa besar dan disana mungkin teman-teman semua disini yang pernah bekerja di Jerman itu kan labor protection loss-nya luar biasa very strong jadi gak bisa saya anak-enaknya saya nyuruh pegawai saya eh malam ini lo kerja lembur ya jangan pulang jam 4 jam 5 gitu kan setiap kali saya mau nyuruh anak buah saya untuk kerja lembur 2 minggu sebelumnya saya mesti kirim surat ke works council gitu ya bahwa eh tanggal sekian si ini mau saya suruh kerja lembur sampai jam 7 karena gini-gini gini-gini terus tujuan keluar baru boleh lembur 2-3 kali begitu ditolak yang ketiga kenapa saya bilang ditolak permohonan saya Anda udah mintanya terlalu sering berarti Anda kurang pegawai lu mesti hire pegawai gitu ya nah jadi banyak sekali restriksinya semacam itu yang membuat working there is very challenging tapi setelah 6 bulan kerja keras luar biasa hasilnya udah mulai kelihatan setelah itu lebih mudah tapi itu mungkin the biggest gamble in my life masuk ke pekerjaan itu padahal sebelum pekerjaan di Jerman saya ditawari balik ke regional office di Singapura yang pekerjaan lebih nyaman lah gitu ya manageable tapi levelnya di bawah Jerman ini tapi karena saya berhasil deliver di pekerjaan di Jerman the next job saya boleh pilih oke Siddiq you deliver in the four years you're in Jerman where do you want to go next oh saya bilang saya mau ke London karena London itu adalah hub untuk Citibank EMEA Europe, Middle East, and Africa saya bilang saya mau menjadi regional risk head untuk Central Europe Eastern Europe Middle East and Africa membawahi 11 negara oke you got it akhirnya karena saya udah establish record record terus kemudian saya pindah ke London kebetulan anak-anak saya juga udah mulai masuk high school dan lain-lain itu mungkin Pak Yuda pekerjaan yang paling berat saya waktu itu luar biasa Pak saya dulu di Duisburg Pak itu saya setiap minggu ke Duisburg karena saya ada satu ofis lagi Citibank Privat Kunden di Duisburg anak buah saya banyak di Duisburg cuman bang saya dulu Deutsche Bank Pak bukan Citibank Pak Yuda Jerman banget ini oke silahkan Pak terima kasih Pak Yuda selanjutnya tadi yang terakhir belum Pak oh yang tadi mengenai apa ya Pak Yuda maaf ya lupa saya yang perbedaan yang signifikan yang paling mendasar manajemen style bank lokal oke yang perbedaan paling mendasar saya kira adalah mengenai proses pengambilan keputusan gitu ya kalau mungkin perusahaan seperti Citibank program pengambilan decision making prosesnya apa ya very well bukan very well total artinya analisanya sangat sistematis tapi begitu kita ambil keputusan cepat gitu dan you follow through dan laksanakan tapi mungkin kalau perusahaan lokal BUMN tidak secepat perusahaan itu karena banyak sekali consideration ataupun apa ya akomodasi ataupun addressing the different concern yang kadang-kadang mungkin keputusan may not be the most optimal akan tetapi the most acceptable decisions for that point in time gitu ya kalau US companies pasti mereka apapun yang terjadi harus the best decision walaupun implikasinya banyak yang ini marah ini tersinggung segala macam gitu ya tapi kalau Indonesia masih ada apa ya akomodasi on the different interest to make sure juga it's acceptable to the different stakeholders I think dua-duanya betul gitu cuman ada tendensi bahwa mungkin yang ini mungkin tidak 100% tapi mungkin 80% level of effectiveness atau optimal tapi kalau kita paksakan ke 100% mungkin break nanti gitu karena the local apa ya budaya culture values belum bisa support 100% kapitalistic decision making process gitu itu aja mungkin terima kasih Pak Sidik Pak Unik terima kasih Pak Yuda Iswiranto jadi dengerin perbedaan decision making di Jerman Indonesia dan Amerika terima kasih ini pertanyaan selanjutnya buat akan diajukan oleh Bu Santi Hargianto problemnya saya gak tahu apakah Bu Santi masih ada Bu Santi Bu Santi ini direktur salah satu sebuah multinational corporation salah sekarang jadi direktur di sebuah konglomerat swasta Bu Santi oke kalau misalnya gak ada kalau misalnya gak ada mungkin saya aja yang yang mau tanya lagi oops siap saya aja yang mau tanya jadi gini Pak Pak Sidik Badrudin Pak Ahmad Sidik Badrudin yang jelas buat IABI ini pertanyaan luar biasa karena sebenarnya ceritanya kita cuma sampai jam 9.30 sekarang udah hampir 10.30 terima kasih selain itu ada hal yang menarik buat IABI kalau IABI itu biasanya ada tiga kalau kita Pak Agus Vanar Sukri yang nanti akan ngasih pidato penutupan itu biasanya suka cerita kita itu harus triple helix ataupun pentahelix artinya ada academic business and government di IABI selama ini kita melakukan IABI talks itu biasanya dari government dan academic udah ada jadi academic government itu maksudnya para peneliti ataupun jadi kalau misalnya Bu Gris ini yang suka mewancari yang dubes-dubes Pak Agus Vanar ini mewancarai mungkin yang kemarin akademik ataupun para KL kementerian lembaga tapi yang belum banyak sebenarnya yang bisnis padahal kelompok bisnis di IABI itu sebenarnya yang paling besar mungkin lebih dari 50% jadi baru pertama kali kita punya tamu dalam bidang bisnis artinya dalam big itu baru Pak Sidik jadi kalau saya mungkin pernah wancarin beberapa menteri anggota DPR big name tapi di dalam bidang government untuk bisnis ini baru pertama kali nah kita ingin minta masukannya Pak Sidik ke depannya karena saya yakin apa namanya followernya Pak Sidik itu banyak lah maksudnya orang-orang bisnis di IABI yang punya pemikiran seperti Pak Sidik itu banyak walaupun mungkin tidak tidak bekerja seperti Pak Sidik di sebuah big company ya kebanyakan mungkin saya pikir jadi top entrepreneur ada beberapa memang menjadi profesional apakah Pak Sidik beranggapan bahwa IABI bisa juga melakukan model IABI Talk atau WID Talk ataupun tadi bisnis talk versi IABI itu pertama dan kedua apa yang mungkin Pak Sidik bisa kasih rekomendasi ini saya sendiri justru tidak di bisnis tapi saya yakin kalau melihat diskusinya rasanya IABI itu punya begitu banyak talent begitu banyak punya banyak ahli yang rasanya perlu mengwarnai dan kita kan sekarang udah ngomongin soal digital artinya masuk ke Youtube Instagram karena kita rasa mungkin di usia kita itu berjustru melakukan kontribusi dengan cara melakukan Youtube secara rutin kalau ini kita anggap bisnis talk ini rasanya perlu dilakukan secara rutin dan apakah apa pikiran Pak Sidik atau mungkin mau ikut bantu atau mungkin bisa collab sekarang kan istilahnya collab baik dengan Pak Sidik ataupun dengan Mandiri ataupun dengan yang lain-lain dengan network tadi saya ingat Metalurgi 83 SMA 683 kebetulan saya banyak kenal tuh kalau Metalurgi tadi kalau Pak Toto saya baru tahu Pak Koko ternyata Metalurgi 83 saya ingat ada Bibin Busono ada Jonisa ada Agus Rekso untuk nunjukin saya kenal anak-anak Metal 83 karena gak banyak walaupun saya bukan disitu saya dekat-dekat oke silahkan Pak Sidik oke saya kira saya setuju sekali kalau misalnya nanti IB juga mengadakan talks tapi related kepada bisnis ekonomis karena semua yang ada di industri sektor yang ataupun para akademisi researcher yang ada di itu pasti tidak ada kaitannya dengan dunia bisnis cuman mungkin nanti kita bisa diskusikan angle mana dari dunia bisnis ini yang ekonomi yang relevan terhadap the majority para anggota atau dewan pakar dari IB ini supaya relevan topik yang kita diskusi dan apa yang mesti dilihatnya dan kita punya perspektif yang berbeda dengan webinar-webinar ekonomi bisnis yang lainnya juga itu yang mungkin kita mesti pikirkan bagaimana bentuknya supaya kita relevan juga dan juga mungkin tadi kan seperti Pak Bimo sebenarnya alumni dari program ini banyak sekali gitu ya kita mungkin perlu semacam analisa program-program semacam apa topik apa yang relevan to bisnis yang bisa juga mengatrak lebih banyak lagi partisipasi ataupun program-program yang ya have a good reason for them to join us gitu nah itu tapi mungkin yang perlu tadi Pak Oni sampaikan bagaimana kita juga merijau kepada para populasi ini ya lewat sosial media bentuknya seperti apa frekuensinya gimana supaya ikatan organisasi ini juga memiliki apa ya ikatan batin yang kuat karena histori gitu ya akan tetapi ini relevan juga for the future gitu jangan sampai orang nanti berpikir ini hanya merupakan forum eksklusif khusus untuk penerima lesbeasiswa dulu gitu nah kalau enggak kan nanti lama-lama organisasi ini makin berkurang makin berkurang tapi kalau kita bahwa ini organisasi yang digagas oleh para alumni akan tetapi ini konstitusi audiensinya adalah yang ini tujuannya apa dan kalau kita bisa mengemukakan itu dengan key messages di social media yang 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 pas gitu ya mungkin kita juga bisa merangkul even the younger generation untuk bisa terlibat dalam proses ini gitu ya karena seperti Pak Bimo sampaikan ini yang disini-sini semua orang pintar orang hebat semua nah bagaimana kita bisa men-transfer some of our expertise knowledge experiences kepada the younger generation yang mungkin tidak se-fortunate kita semua diberi kesempatan untuk menimba ilmu di luar negeri gitu ya dan mereka merasa this is relevant for me even though saya tidak pernah ikut program beasiswa tersebut gitu dan inilah mungkin salah satu sumbangsi atau kontribusi dari ikatan ini untuk the next millennial generation gitu supaya at the end kita bisa makin banyak yang terlibat dalam kegiatan kita dan mungkin yang has nothing to do dengan program beasiswa in the past akan tetap mereka tertarik dengan value setujuan dan juga kontribusi dari organisasi ini dan melihat ini tidak sebagai organisasi yang eksklusif gitu ya terima kasih Pak Sidik jadi ini setuju nih jadi kalau kalau sebagai sebuah organisasi IAB sendiri karena saya termasuk foundernya juga dan Dewan Pengawas ini tujuannya tadinya awalnya cuma reunion jadi ini emosional gak ada tujuan yang lain-lain tapi setelah berjalannya waktu bahkan dikasih kepercayaan Pak Habibie yang ngasih nama Pak Habibie juga ketika itu juga ragu-ragu saya tanya Pak boleh gak dikasih nama Pak Habibie tapi trust kemudian mengalir jadi menunjukkan memang ini simply diantaranya bahwa kita kebanyakan ini kan S1-nya di luar negeri semua sekolahnya lama di luar negeri kita gak punya katakanlah banyak alumni PTN biasanya yang besar atau akademi kedinasan di Indonesia kalau di kita kan old boys networknya sebenarnya gak ada lah karena bindingnya sebenarnya agak lebih kecil tapi saya pinjem quote bapak tadi yang bilang fortunate jadi memang kita ada punya hutang lah kepada komunitas pay forwardnya memang tidak dalam bentuk apa soal membership memang sebenarnya sih itu sekarang udah open tapi kalau kita berdiskusi dan yakin teman-teman yang bisnis ini belum punya ini belum punya apa namanya forum komunikasi lah jadi kalau saya sendiri kan backgroundnya yang model research dan akademisi udah ada topiknya dengan sendirinya akademisi tapi bisnis ini saya yakin memang harus ada kayak kayak motornya lah dan kenapa saya bilang Pak Sidik saya yakin kalau teman-teman yang ngikutin di Youtube itu baru terakhir ini banyak orang-orang top diantaranya Pak Gita Wirjawan Pak Sandiaga Uno ini lulusan alumni luar negeri juga yang backgroundnya kurang lebih sama persis dengan Pak Sidik tetapi memang menggunakan media nah sekarang tujuannya kami juga tertarik ya Bi tapi tentunya yang jelas topiknya bisnis dalam rangka menggunakan katakanlah apa ya network kita lah jadi kalau sekarang kan istilahnya kolaborasi endorser sejenis itu yang menyebabkan kita akan punya nilai lebih banyak sehingga juga buat isu-isu itu menjadi sentral dan saya yakin dengan mandiri yang juga jauh lebih lebih powerful tapi juga punya tanggung jawab yang sama kepada negara ini terutama tadi kan menghadapi siapa tahu Indonesia bisa betul akan seperti yang Bapak best skenario ataupun yang worst skenario tapi kan day to day itu usulan kami mudah-mudahan Pak Sidik dan Iabi bisa bekerja sama tapi mungkin perlu di narrow down lah apa bentuk kerjasamanya cuma yang jelas Iabi kayaknya sangat ini sangat terpukau sama Pak Sidik karena 2,5 jam tetap tetap kuat dan untuk menunjukkan kerjanya ini kalau orang biasa udah ngantuk ini termasuk yang terlama untuk sebuah diskusi jadi saya mengucapkan terima kasih atas nama Iabi atas nama sorry atas nama sesi ini karena saya membroderati sesi yang menurut saya paling sulit ini udah karena waktunya dan juga topiknya udah sangat eh kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Sidik Badrudin saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh penanya jadi mulai dari Pak Dono Pratomo Pak Ardi Muawin dan Pak Yuda Inspiranto terima kasih juga kepada teman-teman semua memang masih ada banyak pertanyaan di di Zoom chat dan yang lain-lain tapi mungkin gak ada waktunya tidak untuk hari ini ucapkan semua kepada teman-teman yang sudah sampai ngikutin acara ini mohon maaf kalau ada kesalahan dan untuk itu saya kembalikan ke terima kasih Pak Sidik saya kembalikan ke Pak Sumbogo Murti baik terima kasih banyak Pak Oni Bintoro tidak terasa dua jam lebih telah berlalu bersama Bapak Ahmad Sidik Badrudin sangat menarik untuk diulik sangat bermakna untuk dicerna sangat indah untuk dijadikan petua sangat seksi untuk dijadikan referensi begitulah perjalanan karir surangan Mas Sidik Badrudin yang telah bercerita pengalaman penuh makna menjadikan motivasi dalam berkreasi memulai pemilikannya selama memuntut ilmu di universitas memulai berkarya di dunia perbankan serta mengabdi untuk Ibu Pertiwi sebagai closing remark akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar IABI Bapak Agus Fanar Sukri PhD kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Sumboko atas waktunya untuk saya mewakili pengurus dan Dewan Pakar IABI memberikan sambutan penutup acara IABI Talk malam ini terutama terima kasih sekali kami sampaikan kepada narasumber kita malam ini yang telah memberikan experiences and knowledge sharing di spesial talk 2020 malam ini yaitu saya panggil Abang Abang Ahmad Siddiq Badarudin MBA Direktur Manajemen Resiko PT Bank Mandiri Fungsero judulnya satu jam tapi kita kongkonya tiga jam dari tiga sesi dan tiga jam IABI Talk malam ini izinkan saya menyarikan ada tiga poin penting tiga insight yang saya dapatkan dari Bang Siddiq Badarudin ini yaitu yang pertama setelah Bang Siddiq lulus SMA kemudian mengikuti program AFS di sebuah kota kecil di Masa Sucat dengan budaya yang sangat berbeda dengan budaya Indonesia tetapi justru menjadi pembelajaran yang luar biasa di Masa Remajinya Bang Siddiq juga melanjutkan S1-nya di Texas University dengan kebebasan memilih kursus yang disukai juga dengan perpustakaan yang sangat nyaman sebagai tempat belajar Bang Siddiq melanjutkan S2 dengan full scholarship di MBA program dan selama tujuh tahun di negeri Paman Sam Bang Siddiq mendapatkan ilmu yang penting bahwa budaya Amerika adalah bersifat egaliter harus menyuarakan ide dan konsep yang dimiliki bahkan sejak anak-anak telah dididik dan dikembangkan talentnya di bidang olahraga musik dan seni kemudian poin yang kedua adalah Bang Siddiq berpendapat bahwa sebenarnya talenta SDM kita di Indonesia tidak kalah dengan yang di Amerika hanya ada masalah dalam perbedaan sistem pendidikan di mana di Indonesia lebih banyak menghapal dan berburu nilai sedangkan di Amerika lebih pada pengembangan mental dan pengembangan inter ini ya sebenarnya talenta Amerika juga sebenarnya banyak yang hanya biasa-biasa saja tetapi karir mereka bisa mencapai puncak karena memang sisa kecil telah dibiasakan dan terbiasa berkomunikasi dengan nalat dan logika juga berdiskusi dengan berdebat kemudian mencari solusi atas permasalahan nyata yang mereka hadapi catatan pentingnya adalah bahwa etika dan manner sangat penting sebagai kompetensi sosio-kultural sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh personal di dunia global ini karena manner adalah bersifat universal dan sangat penting dalam hubungan interpersonal pengalaman bank sitik saat bekerja di city bank adalah bahwa bank global ini berhasil mempertahankan standar budaya universalnya sebesar 80% dan hanya 20% yang mengadopsi budaya lokal negara setempat kemudian poin yang ketiga setelah bank sitik 17 tahun bekerja di luar negeri merasa sudah saatnya berbakti untuk negeri berkontribusi untuk ikut membangun perbankan Indonesia khususnya adalah mengembangkan talenta pengelolaan risiko berstandar global dengan mempertimbangkan sustainability jangka menengah dan jangka panjang bukan sekedar jangka pendek memonitoring perkembangan risiko harian yang sangat terdampak oleh krisis pandemi COVID-19 sejak Maret yang lalu sampai ditemukan vaksin semua aspek bisnis harus mengubah proses bisnis modelnya menyesuaikan dengan normal yang baru nah terakhir bang bang sidik kami dewan pengurus IAB beserta para anggota yang jumlahnya 4 ribuan memohon dengan hormat lagi sangat kepada bang Ahmad sidik batruddin MBA sebagai pribadi juga sebagai anggota dewan pakar IAB juga sebagai direktur manajemen risiko PT Bank Mandiri Persero mohon berkenan mendukung kegiatan-kegiatan IAB dan acara-acara IAB juga memohon kepada bang sidik untuk mensonding kepada direktur utama bang Mandiri juga patah direktur yang lainnya agar berkenan menjadi official partner untuk kegiatan IAB khususnya IAB Talk yang disengkelahkan setiap pekan 3-4 kali talk yang ada seperti hanya tadi telah disusulkan oleh bang Oni yaitu ada bisnis talk IAB khusus untuk membahas sisi ekonomi dan bisnis demikian sambutan penutup dari kami mewakili pengurus IAB juga dewan pakar IAB serta seluruh anggota IAB sekali lagi terima kasih kepada bang sidik juga MC kita malam ini saudara sumbogo oleh saya di Jepang kepada para moderator mbak kris sabandar kang adi jurnal mustafa dan bang Oni bibin pintoro serta seluruh para pembahas dan penanya di setiap sesi dalam 3 sesi 3 jam ini semoga pengalaman dan pengetahuan yang bang sidik share ke kita semua tentang pengelolaan risiko diperbankan bermanfaat untuk kita semua saya mohon maaf atas sambutan yang singkat dan padat ini apabila ada kekhilafan salam sehat dan tetap semangat WE ID kita Indonesia kita berbicara dan kita juga bekerja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh bapak dokter salim mustafa silahkan pak salim ya terima kasih mas mbogo terima kasih sekali lagi kepada mas sidik kenakan-kenakan semuanya izinkanlah saya untuk bisa memimpin doa pada malam ini dan izinkanlah juga saya memimpin doa dalam sejarah islam dan untuk yang non muslim kami silahkan untuk bisa berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing bismillahirrahmanirrahim yang pertama-tama ilah hadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wassalam marilah kita bersama-sama menengadahkan kedua tangan kita untuk memohon doa kepada Allah SWT Tuhan pencipta semua mahluk dengan hati yang ikhlas dan tulus ya Allah yang Allah singkirkanlah bencana yang menimpa kami termasuk COVID-19 yang sedang kami hadapi saat ini singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan ekonomi dan kemanusiaan ya Allah maha pengampun ampunilah kesalahan-kesalahan kami berilah pertolongan kepada pemimpin kami dan bangsa ini berikanlah kekuatan kemampuan dan tekat yang kuat untuk tetap utuh dalam satu kesatuan dalam kedamaian yang teram dalam kebersamaan untuk membangun bangsa Indonesia ya Allah ya Tuhan kami begitu banyak SDM-SDM unggul talenta-talenta unggul Indonesia bertebaran di dalam dan luar negeri namun banyak yang belum termanfaatkan atau berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa ini oleh karena itu bukakanlah hati para SDM-SDM unggul Indonesia yang tersebar di dalam dan luar negeri untuk mau berkontribusi dan berjuang bersama-sama dengan ikhlas untuk membangun negara Indonesia menuju negara yang kuat dan dapat merealisasikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah Indonesia menjadi negeri yang aman dan berilah penduduknya rezeki dan keberkahan yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya Allah ya Tuhan kami mohon tumbahkan karuniamu pada negeri kami jadikan negeri kami Indonesia menjadi tempat harapan bagi semua penghuninya berikanlah kemakmuran kesejahteraan kepada bangsa kami ya Allah ya Tuhan yang maha bijaksana berikan kami dan semua pemimpin kami kearifan dalam membangun bangsa kami berikan kami dan pemimpin kami kebijakan dalam melaksanakan pembangunan bangsa kami ya Allah ya Tuhan ya Allah ya Tuhan yang maha adil berikan kekuatan kepada kami dan pemimpin kami itu selalu konsisten membila keadilan di negeri kami berikan pada kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan di negeri ini ya Allah ya Tuhan yang maha mendengar kabulkanlah doa-doa kami ya muji Allahumma inna nas'aluka selamat fi din wa'afiatan fi jasad wa ziyadatan fi il-ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla mawut wa rahmatan indal mawut wa maafiratan baadal mawut Allahumma hawin alayna fi syaqarat al-mawut wa najata minal nari wa la'afa indal hisab rabbana ajina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina'adab al-nar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikum salam warahmatullahi wa barakatuh demikianlah tadi Yabitok 2020 malam ini sekali lagi terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Siddiq Badruddin sebagai narasumber serta para moderator dan para penanggap dan tentu saja para peserta yang telah menyimak acara hari ini dari awal sampai akhir acara Yabitok 2020 ini akan kami tayangkan insya Allah di youtube channel Yabit semoga pengalaman berharga dari yang terumah Bapak Ahmad Siddiq Badruddin bermanfaat bagi segenap insan yang melihat dan mengambil manfaatnya jika ada kritik dan saran silahkan kita layangkan kepada kami akhirnya saya Sumboko yang bertugas malam ini sekali lagi menjawabkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan sampai bertemu lagi di acara Yabitok berikutnya Bilahi Taufik Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Siddiq Terima kasih Pak Siddiq Terima kasih Terima kasih Terima kasih